Melihat kultifator tahap danau sejati yang dia bunuh, Mo Uji menghela nafas. Jika dia berhadapan langsung, dia mungkin tidak akan bisa membunuh pihak lain. Tentu saja, pihak lain juga tidak mungkin membunuhnya. Untungnya, orang ini benar-benar ingin pergi, yang memberinya kesempatan untuk menggunakan cakram penyembunyian untuk membunuh orang ini. Saudara Mo, saya khawatir selama setengah hari, jadi Anda adalah senior tahap danau sejati, Pangki mengepalkan tangannya karena terkejut. Mo Uji melambaikan tangannya, kita kan saudara, tidak perlu memanggilku senior. Ayo kita pergi menemui Nyonya Chu. Keterkejutan di hati wanita muda itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pangki dan kawan-kawan mengira Mo Uji berada di tahap danau sejati, tetapi hanya dia yang tahu bahwa Mo Uji berada di tahap Yuandan. Dengan kultifasinya di tahap Dewan Hiliti, dia yakin bahwa dia tidak akan salah. Orang yang dibunuh Mo Uji adalah seorang kultifator tahap danau sejati level 2. Bagi seorang kultifator tahap Yuan dan, membunuh seorang kultifator tahap danau sejati setengah langkah saja sudah merupakan tantangan yang menantang surga. Namun sekarang, dia melihat sendiri seorang kultifator tahap Yuan dan membunuh seorang kultifator tahap danau sejati level 2. Siapa yang akan percaya kalau dia memberitahu mereka? Bahkan seluruh benua Zen Mo tidak memiliki ahli yang menentang surga seperti itu. Sebelumnya, ketika dia melihat Mo Uji di rawa hilang, dia tahu bahwa Mo Uji bukanlah orang biasa. Ini bukan kultifator biasa. Dia bahkan tidak berani membayangkan bahwa dia sekuat itu. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi penuh dengan kejantanan. Dia tidak berbicara dengan sombong atau rendah hati, dan bahkan sebelum dia bisa menggunakan kata-katanya, dia sudah tahu jebakannya. Ya ampun, dari mana dia berasal? Mengapa aku tidak tahu tentang dia sebelumnya? Kalau bicara soal logika, ahli seperti itu pasti terkenal, baik di papan fana maupun papan bumi. Nyonya cu, Anda tampaknya telah diracuni. Suara Mo Uji membuyarkan lamunannya. Wanita muda itu sadar kembali dan memaksakan diri untuk membungkuh, sambil berkata dengan sedih, Ya, kami diracuni tak lama setelah kami meninggalkan Valen Ruins. Saat aku tahu aku diracuni, semuanya sudah terlambat. Aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaan si Han. Saat wanita muda itu berbicara, matanya memerah. Sebagai seorang kultifator tahap Dewan Hiliti, dia memiliki harga dirinya sendiri. Alasan mengapa dia tunduk pada Mo Uji bukanlah karena Mo Uji telah menyelamatkannya, melainkan karena dia yakin bahwa pencapaian Mo Uji akan jauh melampaui dirinya di masa depan. Mo Uji tersenyum tipis, Nyonya, bisakah Anda menjelaskan situasi saat Anda diracun? Cobalah sedetail mungkin. Alasan mengapa Mo Uji berkata demikian adalah karena dia curiga pada bagaimana Nyonya cu diracun. Jika seorang ahli alam Dewa Ketiadaan dapat diracuni semudah itu, maka Dewa Ketiadaan tidak akan ada nilainya. Wanita muda itu sudah tenang. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa hebat Mo Uji, dia masih berada di tahap Yuwandan. Memintanya untuk menyelamatkan Zihan sama saja dengan mengirimnya ke kematiannya, namaku Cukyan Lou, kau bisa memanggilku dengan namaku di masa depan. Aku belum bertanya kepada dermawanku bagaimana cara menyapa aku. Mo Uji berkata dengan santai, kami hanya saling membantu. Namaku Mo Uji, panggil saja aku Uji. Jangan panggil aku dermawan atau apapun, kedengarannya aneh. Cukyan Lou menganggup dan berkata, kami baru saja meninggalkan reruntuhan runtuh dan ketika kami melewati tanah terlantar reruntuhan runtuh, kami melihat rubah spiritual bulu emas. Mo Uji tahu tentang rubah roh bulu emas. Ia tidak memiliki banyak kekuatan serangan, tetapi ia sangat lucu dan sangat pandai membuat pemiliknya senang. Tidak hanya itu, binatang iblis jenis ini juga sangat peka terhadap tempat-tempat yang memiliki energi spiritual. Banyak orang bahkan menggunakannya untuk menggantikan binatang pencari roh. Meskipun jauh lebih rendah daripada binatang pencari roh dalam menemukan benda-benda spiritual, ia tetap lucu. Oleh karena itu, kultifator wanita biasa tidak akan mampu menolak hal semacam ini. Oleh karena itu, harga Golden Fur Spirit Fox sangatlah tinggi. Ketika Zihan melihat rubah roh bulu emas, dia langsung mengejarnya. Aku berpikir, dengan keterampilan yang dimiliki oleh pelayan Kiyu dan diriku, kami tentu akan dapat menangkap rubah roh bulu emas ini dengan mudah. Tanpa diduga, sebelum kami sempat bergerak, rubah roh bulu emas ini sudah memasuki lubang yang sangat kecil. Lubang ini panjangnya beberapa ribu meter dan terus menurun. Awalnya, aku ingin meminta Zihan untuk menyerah. Lagi pula, tidak ada gunanya membuang-buang waktu terlalu banyak pada rubah roh. Namun, Zihan tidak setuju. Saat dia mengatakan ini, Cukian Loh menghela nafas. Aku sudah siap untuk mendobrak lubang itu dan memaksa rubah roh keluar. Pelayan Kiyu berkata bahwa kita bisa menggunakan asap untuk menghisapnya. Kita hanya perlu menambahkan sedikit rumput vanili peledak ke dalam asapnya. Mo Wu Ji pun menganggupkan kepalanya. Ia tahu bahwa ide ini tidak buruk. Vanili peledak dapat membuat binatang iblis gelisah. Selama vanili peledak ditambahkan, rubah roh bulu emas tidak akan memiliki kekuatan serangan apapun. Pada akhirnya, ia pasti akan gelisah dan setelah waktu yang lama, ia pasti akan keluar dari lubang. Saat itu, pelayan Kiyu dengan santai mengambil beberapa kayu bakar kering dan mulai mengasapi Golden Fur Spirit Fox. Kami terlalu fokus pada lubang dan kami menggunakan asap untuk mengasapi Spirit Fox. Akibatnya, kami bahkan tidak tahu bahwa seseorang telah menyalakan falling elemental incense. Pada akhirnya, kita semua diracuni. Dengan sedikit tekat, aku berhasil melarikan diri ke sini. Mata Mouji menampakkan ekspresi aneh saat dia menatap Cukian Lou tanpa berkata apa-apa. Kakak Chu, kamu diracuni oleh dupa elemental jatuh. Cukian Lou menganggup, ya, beberapa dari kami diracuni oleh dupa elemental jatuh. Setelah diracuni oleh dupa ini, kami tidak dapat menggunakan energi unsur apapun. Bahkan keinginan spiritual kami pun menjadi kabur dan kami tidak dapat menjalankan keterampilan sihir apapun. Karena saya menemukannya lebih awal, saya dapat melarikan diri ke sini. Jika aku tidak bertemu kalian, ku rasa aku akan keke, Mouji terkeke, Kakak Chu, meskipun aku bukan seorang pembuat pil yang hebat, aku memiliki beberapa pengalaman dalam ilmu pil dan berbagai jenis ramuan spiritual. Dupa elemen jatuh sangat terkenal. Jika seorang kultifator tahap Dewan Hiliti dapat dikalahkan olehnya, maka kultifator tahap Dewan Hiliti itu akan menjadi terlalu sampah. Wajah Cukian Lou sedikit memerah. Meskipun dia telah mendukung klan Chu secara mandiri selama beberapa waktu dan pengalamannya telah meningkat secara bertahap, dibandingkan dengan banyak ahli, sedikit pengalamannya benar-benar tidak cukup. Mouji melihat ekspresi Cukian Lou dan tahu bahwa dia salah paham. Dia buru-buru berkata, Kakak Chu, aku tidak sedang membicarakanmu. Itu karena dupa elemen jatuh ini tidak mampu menahan ahli tahap Dewan Hiliti sejati. Ini karena saat dupa ini memasuki saluran roh seseorang, itu akan ditemukan oleh ahli tahap Dewan Hiliti dan dia akan segera mengeluarkannya. Mungkin saya terganggu oleh asap sehingga saya tidak menyadarinya. Saat aku menyadarinya, seluruh tubuhku sudah kehabisan tenaga, desah Cukian Lou. Mouji menggelengkan kepalanya, tidak, itu karena kamu tidak diracuni oleh dupa elemental jatuh. Mouji adalah seorang pemurni pil tingkat 5. Selain itu, setelah diracuni, dia paling takut diracuni. Dapat dikatakan bahwa penelitiannya tentang racun tidak lebih rendah daripada penelitiannya tentang ilmu pil. Untuk racun biasa, ia hanya perlu menciumnya dan ia akan dapat mengidentifikasinya. Jumlah racun yang dapat ia buat lebih dari seribu. Ah, Cukian Lou menatap Mouji dengan kaget, lalu racun apa yang kuberikan? Mouji tidak menjawab pertanyaan Cukian Lou secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, Kakak Cu, apakah pengurus yang bersamamu juga dari Kelancu? Cukian Lou menjawab, ya, Kiyuhi telah bersama Kelancu selama hampir 10 tahun dan dia selalu setia dan berbakti kepada Kelancu. Setelah sesuatu terjadi pada Kelancu, dia tetap tinggal di Kelancu dan berusaha sekuat tenaga membantu Kelancu. Selama bertahun-tahun ini, dia banyak membantu saya. Mouji tidak ingin tahu apa yang terjadi pada Kelancu. Kakak Cu, apakah kau tahu dari bahan apa jubah kultifator yang dikenakan pelayan Cuk itu dibuat? Cukian Lou menggelengkan kepalanya karena mengapa dia peduli dengan jubah pengurus Kelancu. Mouji menjawab, jubah pelayan Kiyuh terbuat dari kayu penembus api. Ada apa dengan itu? Cukian Lou bertanya dengan ragu. Dia tidak tahu banyak tentang ilmu pil dan ramuan spiritual, tetapi dia tahu bahwa jubah kultifator yang terbuat dari kayu penembus api sebenarnya sangat berharga karena jubah ini tidak hanya bisa mengusir nyamuk dan serangga jahat lainnya, tetapi juga bisa menghalangi energi jahat. Di tempat seperti Lost Sky Ruins, jubah ini setara dengan lapisan perlindungan tambahan. Mouji tertawa dingin, tidak ada yang salah dengan menggunakan kayu penembus api untuk membuat jubah kultifator karena banyak orang suka mengenakan jubah ini. Akan tetapi, jika jubah yang terbuat dari kayu penembus api bersentuhan dengan asap dari rumput embun bekuyin, maka akan menghasilkan sejenis energi yang akan menyebabkan kultifator kehilangan energi unsurnya selama 24 jam dan di saat yang sama, tidak akan dapat menggunakan jurus apapun. Efeknya mungkin tampak sama dengan paling elemental fragrance, tetapi konsepnya sepenuhnya berbeda. Setelah diracuni oleh wewangian elemen jatuh, seseorang perlu mendetoksifikasi racun tersebut atau menggunakan metode lain untuk mengeluarkan racun tersebut. Namun, energi yang dihasilkan oleh asap dari kayu penembus api dan rumput embun bekuyin akan otomatis hilang dalam waktu 24 jam tanpa perlu mengonsumsi pil apapun. Maksudmu aku diracuni oleh campuran asap dari kayu penembus api dan rumput embun bekuyin, wajah cukian lowu memucat. Mau uji menghela nafas? Aku tidak begitu yakin. Rumput yin frost sangat berharga dan sulit diperoleh, tetapi aku bisa menunjukkannya kepadamu. Saat berbicara, mau uji telah mengeluarkan ramuan spiritual yang telah kering. Permukaan ramuan spiritual ini ditutupi dengan lapisan putih tipis seolah-olah tertutup oleh embun beku. Itu memang rumput embun bekuyin. Cukian lowu menatap ramuan spiritual di tangan mau uji dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi mengapa pelayan kiyu ingin menyakitiku? Jika apa yang dikatakan mau uji benar, maka racun itu memang disebabkan oleh pelayan kiyu. Dia melihat pelayan kiyu dengan santai mengambil segenggam rumput kering. Dia tidak memperhatikan lebih dekat segenggam rumput kering itu, tetapi jika benar-benar ada rumput yin frost, rumput itu pasti ada di dalam segenggam rumput kering itu. Kakak Chu, kau bilang kalau energi spiritual di Los Ruins Wastelens sangat melimpah. Mau uji bertanya lagi. Kali ini, sebelum Cukian lowu sempat menjawab, Pangki sudah menjawab, tanah terlantar reruntuhan hilang sangatlah luas dan terletak di pinggiran reruntuhan hilang. Untuk menuju ke Los Ruins, seseorang harus melewati Los Ruins Wastelens. Ketanyaannya, energi spiritual di Los Ruins Wastelens tidaklah melimpah dan bahkan bisa dikatakan tipis. Ya, lebih tepatnya begitu. Jika energi spiritualnya melimpah, bagaimana bisa disebut gurun? Mau uji berkata dengan lebih yakin, tempat favorit rubah spiritual emas bukanlah tanah tandus, melainkan tempat yang penuh energi spiritual. Di tempat seperti Los Ruins Wastelens, dalam keadaan normal, akan sangat jarang bagi rubah spiritual emas untuk muncul. Bahkan tanpa penjelasan mau uji, Cukian Lo sepenuhnya mengerti apa yang tengah terjadi saat dia duduk dalam keadaan linglung. Ada beberapa hal yang dapat dipahami dengan jelas dengan sedikit bimbingan dari orang lain. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Kiyu He sedang merencanakan sesuatu yang jahat padanya. Kiyu He adalah pengurus klancu dan telah berada di klancu selama bertahun-tahun. Dia selalu berusaha sebaik mungkin, jadi mengapa dia ingin menyakitinya? 292. Siong Sing Teng dan Rong He melirik pangki saat mau uji menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa penilaiannya akurat. Akan tetapi, saudaraki mereka tampaknya terlalu percaya pada Jing dan Wu karena dia sama sekali mengabaikan kata-kata mau uji sebelumnya. Mereka berdua melihat bahwa pangki tidak berniat menyebutkan klan Jing jadi mereka mendesah dalam hati dan tidak mengatakan apapun lagi. Cukian Lo diracuni sehingga mau uji dan rekannya hanya bisa tinggal untuk menemaninya. Setelah sehari, racun Cukian Lo benar-benar hilang, sesuai dengan apa yang dikatakan mau uji, dan dia mendapatkan kembali kekuatannya. Kami permisi dulu, mau uji berinisiatif untuk berpamitan kepada Cukian Lo setelah ia pulih dari sakitnya. Ini adalah masalah internal klan Chu jadi dia sudah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Cukian Lo dan menunggu racunnya hilang sepenuhnya. Cukian Lo membungkuk ke arah mau uji dan berkata dengan suara agak serak, Wuji, aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku mohon padamu untuk menemaniku ke klan Chu sehingga aku bisa membawa si Han keluar. Wajah mau uji menjadi jelek karena dia tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Cukian Lo tahu kalau mau uji sedang dalam posisi sulit jadi dia buru-buru berkata, pengkhianatan kyu he jelas bukan karena dirinya sendiri tapi karena anggota klan Chu yang lain ingin merebut kekuasaan jadi dia seharusnya tetap setia pada klan Chu. Aku sangat paham kekuatan klan Chu dan akulah yang terkuat, jadi aku bukan ancaman bagi mereka. Aku hanya ingin membawa si Han pergi. Saya tahu Anda lebih berpengalaman daripada saya dan penilaian Anda juga lebih baik daripada saya, jadi saya tidak akan mengundang Anda, tetapi. Cukian Lo tidak bisa melanjutkan tetapi mau uji mengerti maksudnya. Dia khawatir klan Chu akan menggunakan beberapa trik licik untuk menjebaknya sekali lagi. Mau uji terdiam karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang licik di mata nyonya Chu. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Siapa yang memintanya menjadi lemah? Jika dia benar-benar kuat, dia tidak akan ingin membunuh kultifator tahap danau sejati itu. Bukankah lebih memuaskan jika menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan lawan? Mau uji mempercayai Cukian Lo ketika dia mengatakan bahwa tidak ada ahli di klan Chu yang bisa mengancamnya. Bunuh Cukian Lo dalam sedetik, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk meracuninya. Mengenai fakta bahwa Kiyu He setia pada klan Chu, mau uji hanya terkekeh. Untuk orang seperti Kiyu He yang mampu mengkhianati Cukian Lo dan tidak ada seorang pun di klan Chu yang mampu mengendalikannya, mengapa dia harus setia kepada klan Chu? Hanya saja mau uji tidak bisa memahami alasan dibalik pengkhianatannya. Setelah ini, apapun yang terjadi, aku akan pergi bersamamu ke Medan Perang Bintang. Aku bisa mencari seseorang untuk membantumu mengajukan permohonan Token Puncak Universal, kata Chu Kian Lo Tulus. Mau uji bertanya dengan ragu, Token Puncak Universal. Ini token poin universal board. Kita sudah memasuki Medan Perang Star Wars, mengapa kita tidak bisa mendapatkan token universal? Saudara mau, meskipun token puncak universal dapat dibuat, itu akan sedikit merepotkan. Pertama, latar belakang seseorang diselidiki, kemudian tingkat kultivasinya. Bahkan ada beberapa tes sebelum seseorang dapat mengajukan permohonan token puncak universal. Misalnya, jika saudari Chu menggunakan metode normal untuk membuat token universal, maka akan ditulis sebagai kota Zenmo, Clan Chu, Chu Kian Lo. Bagi orang-orang seperti kami yang tidak dapat mengungkapkan identitas kami, kami tidak bermaksud untuk mengajukan token puncak universal setelah memasuki Medan Perang Star Wars, jelas Spunky. Sangat sedikit orang yang tidak mengajukan token universal peak sebelum memasuki Medan Perang Star Wars. Ini karena poin Dewan Universal ada pada token universal peak. Tanpa token universal peak, seseorang tidak akan dapat mengumpulkan poin dan hanya akan dapat memperoleh beberapa keuntungan sementara. Mouji teringat pada Rock Cultivator 2705 dan mendesah dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki token puncak universal? Tanpa token puncak universal, bagaimana ia bisa masuk ke Dewan Universal? Tanpa bisa masuk ke Dewan Universal, ia tidak akan bisa menyelesaikan transaksi dengan nelayan tua itu. Ia yakin jika ia berani melempar nelayan tua itu ke samping dan berpura-pura lupa akan instruksi orang itu, maka kepalanya akan dipenggal oleh nelayan tua itu. Namun, dia tidak dapat mengatakan kebenaran tentang asal-usulnya karena jika orang-orang dari Gunung Raja Bintang tahu bahwa dia, Mouji, ada di sini, kepalanya mungkin muncul di wilayah Klansia di Gunung Raja Bintang. Saudari Chu, karena aku menyinggung seseorang, aku memang tidak dapat menggunakan asal-usulku untuk mengajukan token puncak universal. Memang, aku tidak dapat menggunakan identitasku sendiri untuk mengajukan token puncak universal, jadi aku harus merepotkan Chu. Mouji mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Dengan mengatakan ini, itu sama saja dengan menyetujui permintaan Cukian Loh untuk pergi ke Klansu. Cukian Loh juga berkata dengan nada meminta maaf, aku seharusnya membantumu mengajukan token puncak universal ini, tetapi aku benar-benar tidak bisa meninggalkan si Han. Menyadari Mouji tengah menatapnya, Pangki segera berkata, Saudara Mou, karena kita telah memutuskan untuk menuju medan perang Star Wars bersama-sama, aku tentu akan mengikuti Saudara Mou ke Klansu. Alasan mengapa prefektur Chu begitu terkenal adalah karena kebangkitan Klansu. Konon, dahulu kala, Klansu bahkan menghasilkan seorang ahli tahap abadi duniawi dan bahkan lebih banyak lagi ahli tahap dewa sejati. Akan tetapi, lebih dari seratus tahun yang lalu, beberapa ahli tahap dewa sejati dari Klansu semuanya tewas dalam pertempuran besar di medan perang Star Wars. Setelah itu, Klansu perlahan-lahan mengalami kemunduran. Delapan tahun yang lalu, Patriar Klansu, Chu Lin, terbunuh di luar kota prefektur Chu. Putra tunggal Chu Lin, Chu Ziyuan, ingin membalas dendam atas ayahnya dan pergi ke medan perang Star Wars untuk mempelajari beberapa keterampilan. Namun, kenyataan selalu lebih kejam daripada mimpi. Chu Ziyuan bahkan tidak tinggal di medan perang Star Wars selama setahun sebelum ia tewas di sana. Setelah Chu Ziyuan meninggal, Klansu kehilangan pemimpinnya sepenuhnya. Untungnya, janda Klansu, Chu Qianlo, mendukung Klansu yang sedang runtuh dan setelah hampir 10 tahun bekerja keras, reputasi Klansu sebagai klan nomor 1 di prefektur Chu tidak jatuh. Ketika Mouji dan rekan-rekannya tiba di pinggiran prefektur Chu, seseorang segera mengenali Chu Qianlo. Melihat kultifator yang mengenalinya berlari ke kota Huazhou, bibir Chu Qianlo melengkung membentuk senyum mencela diri sendiri. Jika waktu lain, para pembudidaya itu pasti akan bersujud padanya saat melihatnya. Ini karena tidak peduli seberapa jatuhnya prefektur Chu, Klansu masih merupakan klan nomor 1 di sini. Dan dia, Chu Qianlo, adalah pemimpin sementara Klansu. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa meskipun dia memiliki nama Chu dari Patriark Klansu, tak seorang pun memperlakukannya sebagai anggota Klansu. Saat mereka memasuki prefektur Chu, Mouji menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah mengunjungi banyak kota kultifasi dan kota prefektur Chu ini dianggap yang terburuk. Susunan pengumpul energi di pinggiran tidak dapat meningkatkan kepadatan energi spiritual di prefektur Chu dan jalan-jalan serta pertokoan di kota tersebut tampak agak bobrok. Kalau dipikir-pikir lagi, kota gerbang surga yang dibangunnya seorang diri, dia hampir bisa menghancurkan prefektur Chu ini dalam sedetik. Pangki juga melihat para kultifator memasuki kota dan tanpa sadar mengeluarkan harta ajaibnya. Chu Kian Lou menggelengkan kepalanya, Aku aman dan sehat sekarang, jadi mereka tidak akan berani bertindak. Yang mereka inginkan adalah otoritas Klansu dan aku akan memberikannya kepada mereka. Kita bisa pergi ke Klansu untuk membahas persyaratannya. Kota prefektur Chu sudah bobrok tetapi Klansu masih terlihat sangat mengesankan. Seolah-olah mereka tahu bahwa Chu Kian Lou telah kembali, pintu-pintu utama telah terbuka dan selain para kultifator yang menjaga kedua sisi, tidak ada seorangpun yang keluar untuk menyambutnya. Mouji mengamati tempat itu dengan kehendak spiritualnya dan mendapati bahwa susunan pertahanan Klansu hampir tidak dapat dianggap sebagai susunan pertahanan tingkat menengah. Susunan pertahanan tingkat menengah ini tidak dibangun dalam jangka waktu lama dan usianya paling lama kurang dari 30 tahun. Meskipun barisan pertahanan ini berisi beberapa barisan pembunuh, Mouji bahkan tidak menaruhnya di matanya. Chu Kian Lou tidak ragu-ragu saat dia menjadi orang pertama yang memasuki pintu utama Klansu. Ola utama di tengah Klansu sudah dipenuhi orang. Di kursi Patriar Klansu ada seorang pria tua. Di samping lelaki tua itu ada seorang lelaki setengah baya dan Mouji mengenali lelaki ini karena dia adalah pelayan Kiyu yang muncul bersama Chu Kian Lou di reruntuhan langit yang hilang sebelumnya. Chu Kian Lou menatap kursi yang seharusnya menjadi miliknya dan berkata dengan dingin, Chu Ji, karena kamu ingin menjadi Patriar Klansu, mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya? Mengapa kamu harus bersikap begitu hina? Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah pelayan Kiyu. Chu Kian Lou, kau jalan tak tahu malu. Apakah kau pikir hanya karena ada kata Chu di kepalamu? Kau adalah anggota Klansu. Meskipun Klansu telah menurun, kita tidak membutuhkan seorang wanita untuk berdiri di atas kepala kita dan memberi tahu kita apa yang harus dilakukan. Enyahlah, Klansu tidak membutuhkanmu untuk membawa manusia liarmu itu. Sebelum lelaki tua yang duduk di ujung meja itu bisa mengatakan sesuatu, seorang lelaki dengan mulut menonjol dan pipi seperti monyet berteriak. Chu Kian Lou sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, dia membuka telapak tangannya dan seberkas cahaya melesat keluar. Lelaki yang masih berteriak itu tertusuk di dahinya dan darah menyembur keluar. Lelaki tua yang duduk di ujung meja, Chu Ji, tiba-tiba berdiri sambil menunjuk ke arah Chu Kian Lou dan berkata dengan tegas, Chu Kian Lou, Klansu ku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan laki-laki lain. Chu mu bukanlah Chu dari Klansu Benua Huaku, tetapi kebenar-benar berani membunuh seseorang di Klansu Benua Huaku. Sambil berbicara, Chu Ji membanting meja di depannya. Setelah itu, Mo Wu Ji dan kawan-kawan mendengar serangkaian suara, kakak. Pang Ki dan kawan-kawan segera mengeluarkan senjata mereka dan melihat sekeliling dengan waspada. Ini jelas merupakan tanda dibukanya susunan perangkap untuk menjebak semua orang. Melihat bahwa susunan jebakan Klansu telah terbuka, wajah Chu Ji akhirnya tenang saat dia menoleh ke pelayan Kiyu dan berkata, Pelayan Kiyu, tadi, Chu Kian Lou membunuh seseorang di Klansu ku dan hanya kamu yang bisa menghentikannya. Mengapa kamu tidak melakukan apapun? Pelayan Kiyu bahkan tidak memedulikan Chu Ji saat dia berjalan turun dan berkata lembut kepada Chu Kian Lou, Kemarin, saat Gesin tidak membawamu kembali, aku sudah tahu kalau akulah pelakunya. Maafkan aku Kian Lou, aku sangat menyukaimu dan aku tidak dapat mengendalikan perasaanku. Setiap hari, aku tersiksa oleh pikiran-pikiran ini. Setiap kali, aku berfantasi tentangmu yang meringkuk di sampingku. Chu Kian Lou mundur beberapa langkah sambil menunjuk ke arah pelayan Kiyu dan berkata dengan tak percaya, Kiyu He, kamu sungguh tidak tahu malu. Tatapan mata Kiyu He menjadi lebih lembut, kemampuan apa yang dimiliki Chu Zi Yuan sehingga bisa memiliki wanita luar biasa sepertimu. Ikutilah aku, kemunduran Klan Chu sudah pasti terjadi jadi mengapa kau masih membuang-buang waktumu di sini. Chu Kian Lou menatap Kiyu He dengan kaget saat dia akhirnya mengerti mengapa seorang ahli tahap Dewa Nihiliti mau tinggal di Klan Chu sebagai pengurus. Kiyu He ini pasti sudah lama menginginkannya tetapi untungnya, dia tidak lebih lemah dari Kiyu He, itulah sebabnya dia tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Chu Kian Lou menatap Chu Ji dengan tatapan kasihan. Karena dia tidak memiliki kemampuan dan hanya kerabat dekat dari Klan Chu, mengapa dia menginginkan posisi kepala Klan Chu? Orang lain mungkin mengira bahwa dia, Chu Kian Lou, masih memegang teguh posisi ini dan tidak ingin meninggalkannya, namun pada kenyataannya, dia tidak menginginkan posisi ini untuk waktu yang lama. Jika bisa, dia lebih suka membawa Zi Han pergi dari Klan Chu. Di mana Zi Han? Chu Kian Lou tidak menanggapi kata-kata Kiyu He tetapi bertanya dengan dingin. 293 Ketika Kiyu He melihat bahwa Chu Kian Lou tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, matanya dipenuhi dengan ketidaksabaran. Pada saat yang sama, dia mengutup Gesin dalam hatinya karena menjadi orang bodoh. Seorang kultifator tahap danau sejati level 2 yang mengejar seorang wanita yang telah kehilangan energi unsurnya sebenarnya diselamatkan oleh beberapa kultifator tahap Yuan Dan. Dia bahkan tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Kalau dia tahu bajingan ini tidak berguna, dia tidak akan mengizinkannya bekerja untuknya. Matanya tampak berkeliling dan dia tampak berpikir keras. Namun, pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang dari posisi semula. Semua orang mengira dia akan tiba-tiba menyerang Chu Kian Lou tetapi ketika mereka melihat arah yang ditujunya, mereka menyadari bahwa orang yang akan diserangnya adalah pemuda berpenampilan biasa yang berdiri di samping Chu Kian Lou. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar dan Kiyu He mundur beberapa langkah dalam keadaan menyedihkan saat dia dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang ahli tahap Dewa Nihiliti seperti dia dapat menghindari serangan seorang kultifator tahap Yuandan. Terlebih lagi, itu adalah serangan yang tiba-tiba. Lebih jauh lagi, itu adalah serangan mendadak. Tidak heran Gesin gagal, orang ini jelas tidak berada di tahap Yuandan. Mouji tertawa dingin dalam hatinya, karena orang yang menjadi ancaman terbesar baginya di rumah ini adalah Kiyu He ini. Meskipun Kiyu He hanya meliriknya dan mengabaikannya, perhatian Mouji selalu tertuju pada Kiyu He. Awalnya dia tidak menyangka Mata Kiyu He akan menyerangnya namun setelah seseorang dari klan Chu berkata bahwa dia bersekongkol dengan Chu Kian Lou, Mata Kiyu He berkilat dengan niat membunuh. Setelah itu, saat Kiyu He melangkah keluar dan menyatakan cintanya kepada Chu Kian Lou, Mouji tahu bahwa niat membunuh orang ini ditujukan padanya. Sekalipun dia tahu bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan Chu Kian Lou, orang seperti Kiyu He yang amat mencintainya tidak dapat diajak bicara. Saat mata Kiyu He terlihat linglung dan tampak tengah berpikir keras, Mouji berpikir bahwa jika dia menyerang, dia pasti akan melakukan hal yang sama untuk membuat orang lain menurunkan kewaspadaan mereka. Saat dia memikirkan hal ini, dia mungkin sebaiknya menghindarinya dan melemparkan kilatan petir terlebih dahulu. Karena dia sudah berada dalam kekacauan seperti itu dengan klan Chu, bahkan jika Kiyu He tidak menyerangnya, dia tidak akan terganggu oleh kilatan petir. Mouji tidak akan merasa malu bahkan jika penilaiannya salah dalam kehidupannya sendiri. Adapun apakah seorang kultifator tahap Dewan Hiliti akan menyerang seorang kultifator tahap Yuan dan Mouji tidak percaya bahwa Kiyu He akan melakukannya. Kiyu He, beraninya kau, Chu Kian Lou sangat marah saat dia menghunus pedang panjang dan menerkam ke arah Kiyu He. Kiyu He berkata dengan penuh kebencian, Kian Lou, aku sudah berada di sisimu selama hampir 10 tahun, tapi kau mengabaikanku dan jatuh cinta pada seorang bocah nakal. Kau tak tahu malu, Chu Kian Lou menjadi marah saat pedang panjangnya mengeluarkan suara pedang yang bergemuruh. Niat membunuhnya langsung dilepaskan ke segala arah. Seorang kultifator tahap Dewa Kehampaan benar-benar melancarkan serangan diam-diam terhadap seorang kultifator tahap Yuan dan Kiyu He juga mengeluarkan harta karun ajaibnya dan membentuk tembok pertahanan di sekelilingnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berbicara dengan nada pelan, Kian Lou, aku telah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Aku sangat mengenalmu. Kamu sangat meremehkan pria, baik yang jelek maupun yang cantik. Tetapi ketika anak ini berjalan mendekat hari itu, beranikah Anda mengatakan bahwa Anda tidak melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Untuk pertama kalinya, aku melihat apresiasi terhadap seorang pria di matamu. Lagi pula, setelah kau diracuni, walaupun aku tidak mengejarmu, aku tahu kau pasti telah melarikan diri menuju reruntuhan langit yang hilang. Jauh di lubuk hatimu, kau berharap bertemu dengan pria ini. Dan, kau berhasil membawanya kembali. Setelah mengatakan semua ini, Kiyu He menghela napas lega, Kian Lou, akulah orang yang paling memahami kamu. Aku tahu, jika aku tidak mengajakmu pergi hari ini, aku tidak akan mempunyai kesempatan lagi di masa depan. Kamu akan menjadi wanitanya. B asteris jingan, diamlah, serangan Cukian Lou semakin cepat karena niat membunuhnya memenuhi seluruh Aula Klancu. Dia tidak pernah memikirkan apa yang dikatakan Kiyu He. Namun, dalam proses melarikan diri, dia secara tidak sadar ingin melarikan diri ke arah reruntuhan langit yang hilang. Namun jika dia tidak melarikan diri ke arah Los Sky Ruins, kemanakah lagi dia bisa melarikan diri? Of. Aliran darah berceceran di dada Kiyu He. Kiyu He dengan cepat mundur puluhan meter. Dia tidak terus menyerang tetapi menatap Cukian Lou dan berkata, Kian Lou, aku pergi. Kau lah satu-satunya wanita yang aku suka. Di masa depan, aku masih akan menemukanmu. Dan kau, ingat, jika itu bukan milikmu, jangan sentuh. Kalau tidak, bahkan jika itu sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Kalimat terakhir Kiyu He ditujukan pada Mouji. Dengan itu, sosoknya melintas dan dia menghilang dari Aula Klancu. Dia membenci dirinya sendiri. Mengapa dia harus diracuni selama 24 jam untuk pulih? Mengapa dia harus berpura-pura menyelamatkan Kian Lou, lalu berpura-pura menukar hidupnya dengan hidupnya? Mengapa dia harus meninggalkan Klancu bersamanya dan perlahan-lahan memenangkan hatinya? Jika dia sedikit lebih tegas dan langsung, dia pasti bisa memasak nasi Kian Lou. Mengapa harus ada begitu banyak hal? Rencananya melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan simpati Cukian Lou dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Cukian Lou juga tidak berhasil. Sebaliknya, dia membantu kultifator yuan dan stage yang seperti semut itu. Di matanya, Cukian Lou adalah yang tercantuk. Oleh karena itu, dia juga berpikir bahwa Cukian Lou akan menjadi yang tercantuk di mata orang lain. Saat dia membayangkan Cukian Lou bersama pria lain di masa depan, bola api berkobar dalam hatinya. Sayangnya, tingkat kultifasinya terlalu rendah. Dia tidak bisa membawa Cukian Lou pergi dengan paksa. Maafkan aku, itu semua salahku. Cukian Lou tidak mengejar Kiyuhi karena dia tahu itu akan sia-sia. Dia masih merasa takut. Dia tidak menyangka Kiyuhi akan menyerang Mouji. Jika bukan karena kemampuan Mouji, dia pasti akan merasa sangat bersalah. Setelah jeda sebentar, dia mengambil inisiatif untuk berkata, dia tidak punya kesempatan untuk menyerangmu. Mouji tersenyum tipis, tidak, bukan karena dia tidak punya kesempatan untuk menyerangku. Hanya saja dia tidak punya kualifikasi untuk melakukannya. Ucapan Mouji dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Selama dia maju ke tahap dano sejati, bahkan jika Kiyuhi ini menyerangnya, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ketika dia mencapai tahap Dewan Nihiliti, K.K., Kiyuhi ini bisa melupakan untuk menyerangnya. Dia lebih baik berdoa agar dia tidak bertemu dengannya. Jika dia ingin naik ke peringkat satu di papan universal, dia tentu akan memikirkan segala cara untuk maju ke alam surga. Medan perang Star Wars adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam. Tempat apakah yang lebih baik daripada berkultivasi sambil bertarung? Cuji mengangkat kepalanya untuk melihat susunan perangkap di depan Kiyuhi. Hatinya menegang karena dia tahu bahwa Cuqian Lou sedikit lebih kuat dari Kiyuhi. Karena susunan perangkap ini tidak dapat menghentikan Kiyuhi, maka tidak akan mampu menghentikan Cuqian Lou pula. Bawa Zihan keluar. Nada bicara Cuqian Lou acu tak acu karena dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan selama ini. Setidaknya ada satu hal yang benar tentang Kiyuhi. Dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun hanya untuk disebut pelacur. Jika bukan karena dia, apakah Kelancu bisa bertahan sampai hari ini? Jika bukan karena dia, apakah pengikut Kelancu akan hidup semudah ini? Bibi, saat Zihan keluar, dia melompat ke pelukan Cuqian Lou. Mouji menggelengkan kepalanya karena saat Yan R seusianya, dia sudah mengemban tanggung jawab keluarga dan mulai menafkahinya. Meskipun Zihan ini berada di tahap melampaui mortalitas, dia bagaikan bunga di rumah kaca. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Yan R. Mouji tiba-tiba teringat pada Yan R yang juga berada di benua Zen Mo. Namun, Yan R memiliki akar spiritual lima unsur yang bermutasi sehingga dia harus diterima sebagai murid oleh sekte besar. Cuqian Lou menepuk Zihan ringan untuk memberi tahunya agar tidak takut. Nyonya muda, mengapa Anda tidak menjadi kepala Klancu? Tingkat kultivasi kita terlalu rendah. Tanpa dukungan Qiyu He, Cuji merasa gelisah. Cuqian Lou di depannya bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Cuqian Lou dengan tenang mengeluarkan token Giyok dan melemparkannya ke Cuji, ini adalah token Patriarch Klancu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Cuqian Lou, tidak akan ada hubungannya dengan Klancu. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan selembar kertas merah dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, ini adalah satu-satunya barang yang diberikan Klancu kepadaku dan sekarang aku akan merobeknya. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah kontrak pernikahan. Ayo pergi, setelah merobek kontrak pernikahan, Cuqian Lou tampak lebih santai karena dialah orang pertama yang keluar dari Klancu. Kakak Cu, terima kasih, setelah meninggalkan Cuzo, Mauji berterima kasih kepada Cuqian Lou. Cuqian Lou menatap Mauji dengan ragu, Wuji, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Mauji tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Cuqian Lou memintanya untuk datang ke Klancu untuk membantu tetapi pada kenyataannya, tidak ada seorang pun di Klancu yang dapat mengancamnya. Dia hanya memintanya untuk membantunya mendapatkan token universal. Cuqian Lou segera memahami niat Mauji tetapi dia tidak menjelaskannya karena tidak ada cara untuk menjelaskan hal seperti itu. Dia selalu curiga bahwa ada ahli tersembunyi di Klancu yang bahkan lebih kuat darinya. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia melangkah masuk ke Klancu, dia selalu merasa ada sepasang mata yang menatapnya. Oleh karena itu, sebagian besar waktunya, dia akan menjaga beberapa toko milik Klancu dan bahkan secara pribadi pergi ke tempat-tempat seperti reruntuhan langit yang hilang untuk mencari ramuan spiritual. Dia merasa bahwa selama dia tidak meninggalkan Klancu dan bekerja keras untuk Klancu, dia tidak akan keluar. Sekarang dia telah meninggalkan Klancu dan orang yang dicurigainya masih belum keluar, dia merasa bahwa dirinya terlalu curiga. Alasan mengapa dia meminta Mouji ikut, selain untuk mencari kenyamanan dalam hatinya, adalah karena dia terkejut dengan gaya bertarung Mouji. Mouji adalah seorang kultifator tahap Yuandan, tetapi ia mampu membunuh seorang kultifator tahap True Lake Level 2 dalam pertarungan langsung. Ini hanyalah sebuah legenda. Bahkan jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, dengan bantuan dan bimbingan Mouji, dia akan merasa tidak terlalu takut. Mungkin karena selama ini ia selalu mengandalkan dirinya sendiri dan memimpin keluarganya untuk bisa bertahan hidup di tempat ini. Setelah menerima bantuan Mouji, dia tampaknya lebih bergantung padanya. Kita terbang ke kota Nain Mo dulu, dari sini ke. Tunggu, Mouji mengangkat tangannya untuk menghentikan Cukyan Lou mengeluarkan kapal terbangnya dan menghentikan langkahnya. Apa yang salah? Bukan hanya Cukyan Lou, Pangki dan rekannya juga menatap Mouji dengan curiga karena mereka tidak mengerti apa maksud dari ekspresi serius Mouji. Mouji dengan tenang berkata pada dataran kosong di depannya, karena kalian sudah di sini, keluarlah. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapan semua orang dan meski hari masih siang, Pangki dan rekannya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka, seakan-akan mereka tengah diserbu oleh semacam udara dingin. Itu dia, Cukyan Lou tiba-tiba berteriak dengan suara gemetar. 294. Seluruh tubuh sosok hitam itu terbungkus jubah hitam, bahkan kepalanya pun tidak terlihat. Meskipun Cukyan Lou belum pernah melihat sosok hitam ini sebelumnya, saat sosok hitam ini muncul, dia dapat merasakan bahwa sepasang mata yang menatap punggungnya adalah milik orang ini. Dia tidak dapat menahan rasa gembira karena telah memanggil Mouji, kalau tidak, dia pasti sudah melangkah dan mendarat di tubuh sosok hitam itu. Adapun bagaimana Mouji bisa tahu bahwa tingkat kultifasinya lebih rendah daripada dirinya, dia menduga bahwa Mouji seharusnya lebih ahli dalam dao arai daripadanya. Lumayan, seorang kultifator tahap yuan dan biasa saja sudah mampu melihat menembus susunanku. Kau memang punya beberapa keterampilan. Baiklah aku lepaskan kau hari ini, kau boleh pergi sekarang, suara sosok hitam itu bagaikan dua benda tajam yang bergesekan satu sama lain, membuat gigi orang sakit. Hanya ketika hal itu disembunyikan di belakang punggung seseorang, hal itu menjadi paling menakutkan. Sekarang setelah dia akhirnya melihat mata di belakangnya, Cukyan Lou menjadi tenang, apakah kamu akan mengatakan bahwa semua orang bisa pergi tetapi aku tidak bisa? Suara tajam sosok hitam itu terdengar lagi, benar sekali, kau adalah anggota klancu saat masih hidup dan menjadi hantu klancu saat kau meninggal. Kau hanya bisa tinggal di klancu selama sisa hidupmu. Mau Uji tertawa meremehkan, tapi aku tidak berniat melepaskanmu. Tidak semua orang bisa menghalangi jalanku. Saudari Cu, bertindaklah. Meskipun orang ini pernah berada di tahap dewa sejati, dia sekarang lebih lemah darimu jadi tidak perlu khawatir. Mau Uji telah melihat banyak kultifator tahap dewa sejati dan dia bisa merasakan bahwa sosok hitam ini dulunya berada di tahap dewa sejati. Akan tetapi, aura sosok hitam itu membusuk dan jelaslah bahwa kekuatannya telah sangat berkurang. Adapun susunan yang disebutkan oleh sosok hitam ini, aduh, apakah ini bisa disebut susunan? Tapi susunan jebakannya, kata Cukian Lou dengan cemas. Alasan mengapa dia tidak takut dengan susunan jebakan klancu adalah karena dia sangat jelas tentang hal itu. Mengenai susunan perangkap ini, dia sama sekali tidak tahu menahu tentang hal itu. Mau Uji tertawa, dia ingin aku pergi karena dia takut padaku. Lakukan saja tindakanmu, tidak perlu khawatir. Mau Uji tidak berbicara secara membabi buta karena ada dua susunan perangkap dan satu susunan ilusi di sini. Salah satu dari dua susunan perangkap itu adalah yang ada di langit. Saat mereka mengeluarkan kapal terbangnya ke sini, mereka pasti berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Yang satunya adalah susunan perangkap pencekikan. Selama mereka bergerak, susunan perangkap ini akan menjebak mereka dan mereka akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Sedangkan untuk susunan ilusi, itu akan menyebabkan kultifator yang terjebak akan berada dalam kondisi trans sementara. Tentu saja, standar susunan perangkap ini tidak layak disebutkan di mata Mau Uji. Bagi mereka yang tidak memahami Arai Dao, bahkan jika seorang ahli alam dewa sejati datang, susunan perangkap dan susunan ilusi ini akan mampu memunci pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Tidak peduli seberapa singkat waktu itu, bayangan hitam itu masih bisa melukai para atau bahkan membunuh orang yang terjebak dalam jangka waktu tersebut. Alasan mengapa bayangan hitam itu membiarkan Mau Uji pergi adalah karena Mau Uji berhenti di tepi susunan perangkapnya. Ini berarti Mau Uji tahu susunan apa yang dia gunakan, dan dia sedikit takut terhadap Mau Uji. Baiklah, ketika Cukian Lou mendengar kata-kata Mau Uji, dia tidak ragu untuk menghunus pedang panjangnya dan menyerang ke depan. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Cukian Lou menyerang, Mau Uji melemparkan puluhan bendera formasi. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya memasuki formasi jebakan sambil terus-menerus melemparkan bendera formasi. Warisan Dao Arainya jauh lebih kuat daripada bayangan hitam ini. Selain itu, karena Cuxing Zi dipenjara, penelitiannya tentang Dao Arai lebih terfokus pada pemecahan dan perubahan Arai. Dia yakin bahwa dia akan dapat menggunakan bendera susunan untuk mengubah susunan perangkap sementara Cukian Lou menahan lawan. Begitu dia mengubah formasi penjebakan, bayangan hitam hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Meskipun Cukian Lou adalah seorang wanita, keterampilan pedangnya sangat tajam. Cahaya pedang meledak dan seketika, bayangan berpakaian hitam terperangkap di dalamnya. Reaksi pertama bayangan hitam itu bukanlah mengeluarkan harta karun ajaibnya untuk berhadapan dengan Cukian Lou, melainkan sekumpulan bendera susunan seperti Mouji. Dia tahu bahwa jika dia ingin membawa Cukian Lou pergi, dia pasti perlu menggunakan susunan perangkap. Dia sangat jelas tentang kemampuan Cukian Lou. Namun, ketika bendera formasinya mendarat di tempat Mouji telah mengubah basis formasi, itu seperti lumpur yang jatuh ke laut. Dia tahu bahwa meskipun tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Mouji, Dao formasinya masih jauh dari Mouji. Bahkan sebelum pertempuran Arai Dao, dia sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika dia tidak pergi sekarang, begitu susunan perangkap Mouji tertutup, dia tidak akan bisa pergi lagi. Beberapa helai pakaian hitam terkoyak oleh pancaran pedang Cukian Lou dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, bayangan hitam itu lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan bau tak sedap. Mouji menghentikan bendera susunan di tangannya sambil mendesah dalam hatinya. Jika kemampuan Cukian Lou sedikit lebih kuat, dia akan mampu menunda bayangan hitam itu sedikit lebih lama dan dia pasti akan mampu membuat orang ini tetap tinggal. Kalau dia tidak bisa membuat bayangan hitam ini tetap ada, itu artinya dia punya musuh kuat lain yang bersembunyi dalam kegelapan. Mengangkat tangannya untuk menjaga bendera formasi, Mouji berkata, kita bisa pergi sekarang. Tidak peduli seberapa kuat musuh yang dimilikinya, itu akan baik-baik saja selama dia dapat meningkatkan kemampuannya sendiri. Pada akhirnya, itu karena dia terlalu lemah. Cukian Lou menyimpan pedangnya dalam diam karena dia nampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Kakak Chu, orang itu tampaknya berasal dari Kelancu, apakah kau mengenalinya? Tanya Rong He. Cukian Lou terdiam beberapa saat sebelum berkata, mungkin begitu, tapi kuharap itu bukan dia. Dia memang terkejut karena pria berpakaian hitam yang baru saja pergi itu benar-benar mirip Chulin. Chulin adalah ayah mertuanya, tetapi bukankah dia sudah lama meninggal? Ini sungguh aneh baginya. Menyadari semua orang tengah menatapnya, Cukian Lou menenangkan diri dan berkata kepada Mouji, Mouji, jika aku tidak memanggilmu kali ini, aku akan dibawa kembali ke Kelancu dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit kembali. Mouji tahu bahwa Cukian Lou sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tertawa, jangan bicarakan ini dulu. Mari kita bahas bagaimana kita akan memasuki medan perang Star Wars. Cukian Lou memaksa dirinya untuk menenangkan diri, mari kita pergi ke Kota Sembilan Mo terlebih dahulu. Dari sana, kita dapat menggunakan susunan transfer atau kapal terbang ke tempat terdekat dengan medan perang Star Wars, kota angin yang menusuk. Kota Sembilan Mo adalah kota kultivasi terbesar yang pernah dilihat Mouji. Hanya dengan berdiri di luar kota, seseorang dapat merasakan kemegahan dan sejarah kota budidaya ini. Kota ini jelas sangat tua tetapi tidak tampak bobrok sama sekali. Tidak hanya itu, ia juga membawa aura waktu yang kental. Kota Sembilan Mo benar-benar makmur dan luas, pangki tak kuasa menahan diri untuk berseru. Ketika seorang kultivator di samping pangki mendengar kata-kata pangki, dia tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, ini tidak seberapa. Jika teman ini mengunjungi kota angin yang menusuk, kamu akan tahu betapa luas dan megahnya. Teman, apakah kamu pernah ke kota angin yang menusuk sebelumnya? Mouji bergegas bertanya karena mereka juga akan pergi ke kota angin yang menusuk. Sang petani menganggup, ya, saya pernah ke sana sekali. Jika Anda ingin pergi ke Star Wars Battlefield, Anda harus melewati Piercing Wind City. Setelah Anda pergi ke Piercing Wind City, Anda akan mengerti apa itu. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya sambil menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu secara spesifik, tetapi mungkin Anda akan mengerti apa yang saya maksud ketika Anda pergi ke sana sendiri. Dengan itu, sang kultifator mempercepat langkahnya dan tak lama kemudian, mereka memasuki kota Sembilan Mo. Mengikuti di belakang Cukian Lou, kelompok itu juga memasuki kota Sembilan Mo. Di luar kota Nain Mo, kelompok itu sudah bisa merasakan kemegahan dan luasnya kota Nain Mo. Setelah memasuki kota Sembilan Mo, mereka menyadari bahwa apa yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es. Saat mereka memasuki kota, ada tiga tablet tampilan arai besar didirikan di alun-alun yang tampak seperti lautan. Di antara para kultifator di sekitar, kultifator tahap Dewa Kehampaan sangatlah umum. Ini adalah papan langit, bumi, dan fana. Melihat Mo Uji menatap tajam ke papan besar itu, Cukian Lou menjelaskan. Mo Uji mengangguk, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka yang berhasil masuk ke tiga papan ini semuanya adalah pakar dari Benua Zen Mo. Mungkin saja tidak demikian. Peringkat satu Dewan Mortal sebelumnya bukan dari Benua Zen Mo. Ku dengar dia berasal dari Benua Hilang dan namanya juga sangat aneh. Dia disebut penggarap nakal 2705. Kata Cukian Lou. Rock Cultivator 2705. Mo Uji merasa itu agak lucu. Dia belum pernah ke Benua Zen Mo sebelumnya, tetapi dia berhasil mencapai peringkat papan Mortal 1. Penggarap bajingan 2705 itu seharusnya mengalahkan Gu Sao Yin, kan? Mo Uji bertanya dengan santai karena dia telah mendengar dari Gu Sao Yin bahwa penggarap bajingan 2705 adalah peringkat satu papan Mortal. Cukian Lou mengakui, Ya, tetapi jika penggarap jahat 2705 ini datang ke Benua Zen Mo, itu pasti akan menjadi tragedi. Kenapa? Tanya Mo Uji bingung. Cukian Lou melihat kesekelilingnya sebelum berkata pelan, Ku dengar bahwa rekan dao penggarap nakal 2705 datang ke Benua Zen Mo dan Tuan Muda Ola Perang Bintang Gunung Raja Bintang, Siamu, menyukainya. Wanita ini agak galak. Dia menolak Gunung Raja Bintang untuk diganggu oleh Siamu dan langsung memasuki Medan Perang Star Wars. Chen Suyin. Mo Uji mengerutkan kening dan berkata, Dia tahu bahwa Siamu menyukai Chen Suyin, tetapi Chen Suyin bahkan bukan rekan taunya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi tidak bisakah Chen Suyin menjelaskan dirinya sendiri. Dia dipanggil Chen Suyin meskipun dia memasuki Medan Perang Star Wars. Bahwa Siamu tidak membiarkannya pergi saat dia mengejarnya ke Medan Perang Star Wars. Dia tidak mempunyai teman atau keluarga dan dalam keadaan yang tidak memungkinkannya untuk melarikan diri, dia malah memasuki salah satu dari sembilan keputusasaan besar di Medan Perang Star Wars, yaitu Gerbang Angin Berduri. 295. Niat membunuh Mo Uji meningkat dengan cepat. Siamu, kau sedang mencari kematian. Chen Suyin memang bukan rekan daunya, namun dia menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, dia selalu mengagumi Chen Suyin karena meskipun dia adalah wanita tercantuk nomor satu di benua hilang, dia selalu mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Dulu, jika Chen Suyin tidak menghalangi pancaran aura pembunuh Cheng Houyi, rumput di makamnya pasti sudah tinggi sekarang. Dia tidak bisa melupakan tatapan penuh penyesalan di mata Chen Suyin sebelum dia meninggal. Setelah Chen Suyin meninggal di pelukannya, amarah dan niat membunuhnya mencapai puncaknya. Benar saja, Chen Suyin diselamatkan oleh nelayan berkumis putih. Namun, berapa banyak nelayan berkumis putih yang ada di dunia ini? Seorang ahli yang bisa dengan mudah membunuh makhluk abadi, mungkin tidak ada satupun di benua Zen Mo, kan? Agar Chen Suyin bertemu dengan nelayan berkumis putih dan diselamatkan, tidak salah jika dikatakan hidupnya ditolong. Jadi, apapun yang terjadi, Chen Suyin menggunakan nyawanya untuk menukarkannya. Dia, Mo Ji, memiliki keyakinannya sendiri, yaitu membalas kebaikan. Chen Suyin menggunakan hidupnya untuk menyelamatkannya. Sekalipun situasinya tidak ada harapan, dia tetap harus masuk dan melihatnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Chen Suyin tidak menjelaskan bahwa dia bukan rekan daunnya, dia tidak akan menyerah untuk membalas kebaikannya. Kalau dia dibunuh oleh Cheng Houyi, semua yang terjadi setelahnya hanyalah mimpi. Jadi, Kasih Karunia adalah Kasih Karunia. Dia pernah berinteraksi dengan Chen Suyin sebelumnya dan dia yakin bahwa Chen Suyin bukanlah tipe orang yang akan menggunakannya sebagai tameng. Mungkin jika dia pergi sekarang, dia tidak akan bisa menyelamatkan Chen Suyin. Di dunia ini, seseorang hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih. Sayangnya, dia tidak bisa membunuh Siamu sekarang. Kalau tidak, dia pasti akan membunuh Siamu terlebih dahulu sebelum pergi ke medan perang Star Wars. Wuji, kamu baik-baik saja. Melihat ekspresi Mouji yang bingung, Cukyan Lou bergegas bertanya. Mouji mengepalkan tangannya rat-rat, Siamu ini benar-benar tidak tahu malu. Kalau bisa, aku pasti akan membunuh bajingan ini. Angin harum berhembus di bibir Mouji, menghalangi kata-kata yang hendak diucapkannya, Wuji, kamu tidak ingin hidup lagi. Kalau ada orang lain yang mendengar bahwa kau ingin membunuh Siamu dari Gunung Raja Bintang di tempat seperti ini, kita semua pasti akan mati di saat berikutnya. Mouji sudah tenang saat dia menepis tangan Cukyan Lou, maaf, aku terlalu gelisah. Wajah Cukyan Lou memerah. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, jelas bahwa dia sedikit gegabu ketika dia menutup mulut Mouji dengan tangannya. Lupakan saja, ayo cepat naik ke kapal terbang. Pangki tahu bahwa Cukyan Lou sedang merasa canggung jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Mouji bertanya dengan ragu, mengapa kita perlu naik kapal terbang? Bukankah ada susunan transfer? Cukyan Lou menjelaskan, hanya mereka yang berstatus tertentu yang dapat menggunakan arai transfer. Saat itu, ayah saya juga memiliki status tertentu jadi saya akan pergi dan bertanya-tanya. Dia seharusnya dapat menggunakan arai transfer. Jika benar-benar tidak ada jalan lain, kami akan naik pesawat luar angkasa. Menara Pemindahan Kota 9 Mo memiliki total lebih dari 100 lantai dan menurut Cukyan Lou, menara yang dipindahkan ke Kota Angin yang menusuk menempati lebih dari 70 lantai. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan lebih banyak pembudidaya diteleportasi ke Kota Angin menusuk dalam waktu sesingkat mungkin jika terjadi keadaan darurat, sebelum memasuki medan perang Star Wars dari sana. Ketika mereka sampai di menara transfer, Cukyan Lou masuk untuk menangani prosedur transfer. Mo Uji melihat banyak kultifator pergi dengan kecewa sehingga dia tahu bahwa menggunakan susunan transfer memang tidak mudah. Dia tidak tahu apa status ayah Cukyan Lou tetapi tidak butuh waktu lama bagi Cukyan Lou untuk keluar dengan enam token transfer. Cukyan Lou memberi mereka masing-masing token transfer sebelum berkata, Uji, Panky, kalian berdua sebaiknya memikirkan sebuah nama. Saat kita tiba di medan perang Star Wars, semua orang harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan token Giyok Poin Kontribusi Universal. Meskipun kami mungkin tidak dapat meninggalkan nama kami di Dewan Universal, Poin Kontribusi ini masih sangat berguna. Kita dapat menggunakannya untuk menukarkan berbagai barang di Universal Hall. Adapun asal-usul kami, tidak perlu dibicarakan karena saya punya cara saya sendiri. Saya akan dipanggil Pang Buwang. Pang Ki berkata di tempat dan bahkan Mo Uji pun mengerti arti namanya yaitu jangan lupakan Jing dan Wu dari Klan Jing. Ketika Rong He mendengar nama Pang Ki, dia menghela nafas dan berkata, aku akan dipanggil He Yu. Saya akan dipanggil Teng Sing, kata Siong Sing Teng Singkat. Setelah sekian lama bersama, Mo Uji tahu bahwa Rong He punya kesan baik terhadap Pang Ki dan bahkan diam-diam jatuh cinta padanya. Namun, gadis ini sangat toleran. Meskipun Pang Ki selalu memikirkan Jing dan Wu, dan meskipun dia dikejar oleh Klan Jing karena Pang Ki, dia tidak pernah mengeluh sama sekali, juga tidak mengatakan sepatah kata pun yang buruk tentang Jing dan Wu. Saat ia menduga Jing dan Wu dan Pang Ki sedang marah, Rong He pun berinisiatif mengalihkan topik pembicaraan guna meredakan suasana. Sayangnya hati Pang Ki sudah tertuju pada wanita Jing itu dan dia tidak mempunyai perasaan apapun pada Rong He. Atau lebih tepatnya, dia tahu apa yang dipikirkan Rong He namun pura-pura tidak tahu. Wuji, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan menggunakan namamu saat ini? Melihat Mo Uji tidak mengatakan bahwa dia ingin mengubah namanya, Chu Kian Lou berinisiatif untuk bertanya. Mo Uji benar-benar ingin menggunakan Rock Chultifator 2705 karena dia tahu bahwa saat dia menggunakan Rock Chultifator 2705, klan Xia kemungkinan besar akan menguasai medan perang Star Wars. Semua itu agar mereka dapat menemukannya dan menyingkirkannya. Kalau begitu, aku akan dipanggil Mo Uji, kata Mo Uji dengan tenang. Semua orang di benua hilang tahu bahwa dia, Mo Uji, adalah penggarap nakal 2705. Namun, tak seorang pun di benua Zenmo tahu bahwa setiap orang yang pergi ke benua hilang dibunuh oleh sesepuh nelayan berkumis putih sehingga dia tidak perlu khawatir. Mungkin seseorang akan pergi ke benua yang hilang dan membawa kembali kebenaran bahwa Mo Uji adalah penggarap nakal 2705. Namun, Mo Uji percaya bahwa saat itu, dia akan memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia ingin Klansia di Gunung Raja Bintang mengerti bahwa suatu hari, dia akan menggunakan identitas Mo Uji untuk pergi ke Klansia dan membunuh Siamu itu. Dengan token transfer, mereka berenam segera memasuki susunan transfer menuju kota angin yang menusuk. Jarak dari benua Sembilan Mo ke kota angin yang menusuk jauh lebih jauh dibandingkan saat dia pergi dari Sekte Tianji ke Istana Pencari Surga. Standar susunan transfer ini jelas jauh lebih tinggi daripada yang ada di benua hilang. Meski jaraknya jauh, Mo Uji dan kawan-kawan hanya merasakan sedikit pusing sebelum mereka tiba di kota angin yang menusuk. Sebagai perbandingan, susunan pemindahan dari Sekte Tianji ke Istana Pencari Surga membuat Mo Uji pusing selama setengah hari. Ketika arai daunnya mencapai tingkat tertentu, atau ketika dia bersentuhan dengan ruang, dia pasti akan kembali ke Sekte Tianji untuk mengulang kembali susunan transfer. Susunan transfer kota angin menusuk berbeda dengan kota Sembilan Mo. Susunan transfer kota Sembilan Mo dibangun di atas menara transfer. Susunan transfer Piercing Win City dibangun di alun-alun yang luas dan hanya ada beberapa bangunan sederhana di sekitar susunan transfer tersebut. Alun-alun itu sangat luas dan tidak ada orang berlalu-lalang yang berantakan. Bahkan ada yang tergesa-gesa berjalan ke arah tertentu menuju ke arah teleportasi arai atau keluar melalui teleportasi arai. Pinggiran alun-alun itu ramai dengan orang-orang. Jelas, tempat ini memiliki aturan ketat bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk tinggal di susunan transfer terlalu lama. Berdiri di alun-alun yang luas, Mo Uji segera merasakan perbedaan antara tempat ini dan kota Sembilan Mo. Di kota Sembilan Mo, dia bisa merasakan aura yang berat dan kuno. Kota Sembilan Mo megah dan makmur tetapi tempat ini persis seperti yang dikatakan Sang Kultifator, ada perasaan yang berbeda. Meskipun Mo Uji tidak melihat bagian luar kota itu, dia juga tidak berjalan satu putaran pun di dalam kota itu, dia dapat merasakan suasana hikmat dan menggetarkan dari kota kultifasi ini. Memang sulit untuk menggambarkan perasaan ini, tetapi Mo Uji mampu merasakannya. Ini adalah semacam tekanan dan kegelisahan di ujung tanduk, seolah-olah darahnya mengalir deras. Kota Angin yang menusuk, mungkin ini adalah perasaan, angin menderu, airnya dingin, dan sang pahlawan telah pergi, tidak akan pernah kembali. Meskipun Mo Uji tidak pergi ke medan perang Star Wars, dia tahu betapa berbahayanya tempat itu. Bahkan dia sendiri, setelah memasuki medan perang Star Wars, berapa banyak kesempatan yang dia miliki untuk kembali. Apakah papan universal ada di sini? Mo Uji mengamati alun-alun yang luas itu, tetapi dia tidak melihat papan universal. Cukian Lou menjawab, tidak ada di sini. Papan universal adalah papan nomor satu di benua Zen Mo dan berada di pintu masuk aula universal di pinggiran medan perang Star Wars. Lalu bagaimana dengan pengajuan token puncak universal? Mo Uji bertanya lagi. Itu juga di universal hall. Pierre Qingwin City hanyalah sebuah kota di tepi angkasa sebelum semua orang memasuki universal plaza. Kami akan memasuki universal hall dari sini dan kami dapat membantu Anda mengajukan permohonan token puncak universal di sana. Cukian Lou tampaknya pernah ke sini sebelumnya karena jawabannya terdengar sangat familiar. Kakak Chu, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Tanya Rong He. Cukian Lou menganggup dengan ekspresi sedih di wajahnya, dulu ketika aku menikah dengan klan Chu dan Chu Ziyuan tewas di medan perang Star Wars, aku pernah datang ke sini sekali. Rong He tidak bertanya lebih lanjut karena Cukian Lou jelas tidak ingin membicarakan hal-hal ini. Dia menatap ragu ke arah Ziyuan yang berdiri di samping Cukian Lou karena dia memiliki kesan yang mendalam terhadap gadis ini dan dia sangat manja. Namun, dia tidak mendengar sepatah kata pun dari gadis itu sepanjang perjalanan. Meskipun ada banyak hal baik di kota angin yang menusuk, saya tetap merasa bahwa tempat ini terlalu menyesakkan. Kita tidak perlu pergi ke kota angin yang menusuk untuk berjalan-jalan dan kita dapat langsung pindah ke medan perang Star Wars dari depan. Cukian Lou menunjuk ke arah susunan transfer lain yang tidak jauh dari mereka karena ada orang yang terus-menerus masuk dan keluar dari pintu masuk susunan transfer tersebut. Apakah tempat itu memerlukan kualifikasi untuk pindah juga? Tanya Pangki. Tidak perlu, asalkan kamu punya token kualifikasi yang kuberikan padamu, kamu bisa masuk ke dalam susunan transfer dan kamu bahkan tidak perlu membayar biaya apapun, kata Cukian Lou sambil berjalan mendekat. Dari kejauhan, sosok yang dikenalnya melintas melewati mereka saat ia memasuki susunan transfer ke medan perang Star Wars. Ren Tianxing. Meski jaraknya cukup jauh, Mouji bisa mengenali orang itu sebagai Ren Tianxing. Hati Mouji dipenuhi rasa gembira saat dia bergegas mendekat dengan cemas. Bisa bertemu sahabat di tempat seperti benua Zenmo memang suatu hal yang membahagiakan. Bang. Tepat saat dia hendak memasuki susunan transfer, sebuah kekuatan besar menghantam ke arahnya. Meskipun dia menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi, Mouji berhasil memutar tubuhnya tepat waktu dan mendarat di satu sisi. Baru saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa orang yang menabraknya tingginya paling sedikit 1,9 hingga 2 meter. Aura mengerikan di sekelilingnya sungguh mengejutkan dan bahkan ada aura berdarah di sekelilingnya. Apakah kamu buta? Kau menabrak leluhurmu? Sebelum Mouji bisa mengatakan apapun, orang ini menunjuk ke arah Mouji dan mulai memarahinya. Mouji benar-benar tidak menyangka orang ini begitu tidak tahu malu. Meskipun kecepatannya tinggi, dia jelas tidak sengaja menabrak orang ini. Sebaliknya, saat ia hendak memasuki susunan transfer, orang ini sengaja menabraknya. 296 Jangan tertipu, dia melakukannya dengan sengaja, suara cukian leluhu terdengar. Pria kekar yang ingin memberi pelajaran pada Mouji itu berhenti di tengah jalan ketika melihat cukian leluhu. Dia tidak takut pada cukian leluhu, tetapi cukian leluhu jelas berada di tahap nihili tigat dan dia, seorang kultifator tahap Yuan dan, hanya akan mencari masalah. Cukian leluhu secara alami tidak berani bergerak padanya, tetapi dia bisa menggunakan segala macam teknik untuk menekan auranya. Menekan aura adalah sesuatu yang sering mereka lakukan. Sengaja, Mouji menatap Cukian leluhu dengan curiga. Dia sudah berada di tahap Yuan dan tetapi dia masih melakukan hal-hal kekanak-kanakan seperti itu. Cukian leluhu berkata dengan lembut, orang-orang ini datang ke sini untuk mencari wajah-wajah baru dan begitu mereka bertemu, mereka akan mencari segala macam alasan untuk memprovokasi mereka sebelum memeras batu roh atau barang-barang lainnya. Mereka tidak sendirian, mereka tergabung dalam sebuah geng. Mouji terdiam karena dia benar-benar bertemu dengan seorang penipu di sini. Minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini, kata lelaki kekar itu dengan niat membunuh. Banyak petani di sekitar melihat perbuatan lelaki kekar itu, tetapi mereka tidak merasa aneh, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Mouji mengerutkan kening saat dia menatap Cukian leluhu dan bertanya, Kakak Chu, apakah kita tidak akan melakukan apapun? Apakah kita diizinkan membunuh orang? Cukian leluhu mendesah pelan, membunuh orang tidak diperbolehkan, tetapi berkelahi selalu menjadi hal yang normal di sini. Tahukah Anda mengapa orang yang menabrak Anda adalah seorang kultifator tahap Yuandan? Ini karena aturan di sini tidak mengizinkan orang yang levelnya lebih tinggi untuk menindas mereka yang levelnya lebih rendah. Para kultifator dengan level yang sama dapat saling menantang karena berbagai alasan aneh. Saya yakin jika Anda tidak membayar sejumlah kompensasi kepada pihak lain, pihak lain akan segera bertindak melawan Anda. Mereka ada di sini untuk mencari wajah-wajah baru dan pada dasarnya setiap wajah baru yang datang ke sini pasti diperas oleh orang-orang ini. Dia ingin kamu meminta maaf tetapi sebenarnya dia ingin kamu membayar semuanya. Jadi selama kamu tidak membunuh orang yang levelnya sama, tidak akan terjadi apa-apa. Mouji terkekeh sambil bertanya. Mouji memahami sistem ini dengan sangat baik. Dunia kultifasi membutuhkan para ahli dan semakin kuat orang yang berada di level yang sama, semakin populer mereka di medan perang Star Wars. Chukian Loh segera memahami maksud Mouji saat dia berkata dengan tergesa-gesa, kamu tidak boleh bertarung. Di permukaan, mungkin terlihat seperti ini tetapi pada kenyataannya, jika kamu menyinggung orang-orang ini, mereka bahkan mungkin mengirim orang ke medan perang Star Wars. Sebelumnya, ada seorang kultifator tahap True Lake dari benua hilang yang tidak memahami aturan dan berada di pihak yang benar sehingga dia tidak mau membayar. Pada akhirnya, saluran rohnya hancur dan saya mendengar bahwa dia bunuh diri di luar kota angin yang menusuk. Niat membunuh melintas di hati Mouji saat dia berkata dengan tenang kepada Chukian Loh dan rekannya, kalian pergilah ke susunan teleportasi terlebih dahulu. Aku akan segera ke sana. Chukian Loh, Pangki dan kawanannya semuanya menghela nafas karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu mengubah pikiran Mouji, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Mereka tahu sedikit tentang karakter Mouji. Tidak mungkin bagi Mouji untuk dengan tenang mengeluarkan batu roh untuk memberi kompensasi kepada mereka setelah menindas mereka sedemikian rupa. Melihat Chukian Loh dan rekannya meninggalkan sisi Mouji, pria ini berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, karena kau tidak melakukannya dengan sengaja, keluarkan saja seratus ribu batu roh dan aku tidak akan berdebat denganmu. Mereka yang bekerja di bidang mereka sangat jelas bahwa setiap kultifator yang menuju medan perang Star Wars untuk pertama kalinya akan memiliki sejumlah besar pil dan batu roh di cincin penyimpanan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka belum pernah menginjakan kaki di udara sebelumnya. Adapun apakah mereka akan bertemu dengan seorang pengikut sekte besar atau tidak, dengan pandangan ke depan mereka, kemungkinan hal seperti itu terjadi hampir nol. Mouji terlalu malas untuk berbicara. Dia melangkah maju dan meninju. Pria ini hanya berada di tahap Yuan dan level 9, dan dibandingkan dengan Mouji, dia hanya beberapa tahap lebih rendah. Terlebih lagi, dia yakin Mouji pasti tidak akan berani menyerangnya. Kaca! Suara tulang rusuk patah terdengar. Setelah itu, pria itu terlempar oleh pukulan Mouji dan dia memuntahkan setegup darah di udara. Mouji melangkah maju dan menginjak kaki pria itu. Krak! Suara patah tulang kaki itu begitu mengagetkan hingga membuat gigi terasa ngilu. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Mouji menundukkan kepalanya untuk melihat pria yang diinjaknya saat dia bertanya. Dia baru saja tiba di medan perang Star Wars dan dia sudah didenda oleh seseorang. Jika Mouji bisa mentolerir ini, dia tidak akan datang ke medan perang Star Wars. Aku akan membayar batu roh, tepat saat pria ini berusaha mengucapkan kata-kata ini. Banyak sosok mengelilingi Mouji. Aura kuat datang menerjang dan jelas terlihat dia adalah ahli tahap Dewa Nihiliti. Satu aura saja tidak cukup untuk menekan Mouji dan Mouji khawatir ahli tahap Dewa Nihiliti ini akan mengambil tindakan sendiri. Dia hanya bisa berharap bahwa aturan cukian low itu benar. Ketika lelaki itu melihat orang-orang mengelilinginya, dia menghela napas lega. Meskipun ia menderita sakit fisik, ia akan mampu pulih dalam waktu beberapa bulan. Kalau dia tidak menghancurkan saluran roh orang ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup di sini lagi. Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang energi unsur yang dahsyat menghancurkan puluhan saluran rohnya. Setegup darah vital dimuntahkan dan lelaki itu menunjuk Mouji dengan tak percaya, beraninya kau menghancurkan saluran rohku. Bukannya mereka belum pernah bertemu dengan orang yang kejam sebelumnya. Bahkan orang yang paling kejam sekalipun hanya akan menderita beberapa luka ringan dan pihak lain tetap harus membayar saluran roh mereka sebelum dibuang. Mengenai saluran rohnya yang hancur, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Saat dia memikirkan tentang bagaimana saluran rohnya hancur dan bagaimana dia tidak berbeda dengan seorang cacat, pria itu pingsan karena marah. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau menghancurkan saluran roh seorang kultifator tahap yuan dan di sini. Sebuah suara marah terdengar dan pada saat yang sama, aura kekerasan menghantam Mouji. Mouji tertimpa energi unsur yang dahsyat ini dan ia terlempar seperti selembar kertas sebelum menabrak pilar batu di depan gerbang susunan. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kau adalah seorang kultifator tahap nihiliti gad dan kau berani menyerang seorang kultifator tahap yuan dan sepertiku, Mouji menunjuk ahli tahap nihiliti gad ini dengan marah dan dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ahli tahap dewa nihiliti ini tercengang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Auranya yang menindas paling-paling hanya dapat memengaruhi situasi pertempuran secara diam-diam. Dia jelas tidak dapat begitu saja melemparkan seorang kultifator tahap yuan dan dan bahkan membuatnya berdarah. Jika auranya begitu kuat, dia pasti sudah lama bersiap untuk maju ke tahap dewa sejati. Mengapa dia membuang-buang waktu di sini? Keadaan di sekitarnya menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke arah kultifator tahap dewa nihiliti ini. Kultifator tahap dewa kehampaan ini langsung paham dan wajahnya berubah pucat pasi. Dia telah ditipu oleh kultifator tahap yuan dan ini dan jika dia tidak bergerak sekarang, dia tidak akan takut dengan tipuan seperti itu. Namun, dia memang telah menggunakan aura kekerasannya untuk menekan pihak lain. Menggunakan auranya untuk menekan sudah berada dalam batas garis kuning. Dalam situasi normal, selama tidak menyebabkan kerugian apapun kepada kultifator tingkat rendah, tak seorang pun akan menyelidiki masalah itu. Namun sekarang, auranya telah membuat seorang kultifator tahap yuan dan melayang dan bahkan membuatnya berdarah. Bagaimana mungkin tidak ada yang mengejar masalah yang begitu jelas? Kamu, kali ini, orang yang ingin memuntahkan darah bukanlah Mouji, melainkan kultifator tahap dewa kehampaan ini. Dia menunjuk ke arah Mouji dan hatinya dipenuhi rasa takut. Sebelum kultifator tahap dewa ketiadaan ini bisa mengatakan apapun, seorang ahli tahap dewa sejati mendarat meraih kultifator tahap dewa ketiadaan ini dan berbalik untuk pergi. Sebelum kultifator tahap dewa sejati ini sempat keluar dari gerbang susunan transfer, semua orang mendengar jeritan memilukan dari kultifator tahap dewa ketiadaan. Semua orang tahu bahwa kultifator tahap dewa nihiliti ini telah tamat. Ceritan menyedihkan itu adalah peringatan bagi semua orang di sini bahwa meskipun mereka ingin menipu orang lain, mereka harus mengikuti aturan. Jika setiap kultifator tingkat tinggi menekan kultifator tingkat rendah, akan semakin sedikit kultifator jenius yang muncul di medan perang Star Wars. Mouji menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri perlahan. Melihat para kultifator tahap yuan dan yang mengelilinginya bersama dengan kultifator tahap dewa nihiliti, dia berkata dengan dingin, apakah kalian masih menginginkanku untuk memberikan kalian batu roh. Jika kalian menginginkannya, datanglah dan bicaralah. Para kultifator tahap yuan dan yang mengelilingi Mouji bertindak seolah-olah mereka telah melihat hantu saat mereka bergegas mundur. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pendatang baru yang begitu jahat. Bahkan seorang kultifator tahap dewa nihiliti pun tertipu. Jika mereka terus tinggal di sini, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi orang berikutnya yang tertipu. Beberapa dari mereka telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan ini. Daripada saluran roh mereka dihancurkan, mereka lebih suka pergi ke medan perang Star Wars dan membunuh sepuasnya. Mouji menatap pria kekar yang tergeletak di tanah. Dia bahkan tidak menyentuh cincin penyimpanannya saat dia berbalik dan berjalan menuju Chu Kian Lou. Chu Kian Lou sudah bergegas menghampiri dengan cemas. Ia menghela nafas lega saat melihat Mouji tidak menyentuh cincin penyimpanannya. Jika Mouji berani menyentuh cincin penyimpanan pihak lain, Mouji akan tamat. Anda dapat mengimbanginya dengan batu roh, tetapi Anda tidak harus mengambil cincin itu sendiri. Pihak lain akan mengambilnya dan memberikannya kepada Anda. Jika Anda menyentuh cincin pihak lain, itu akan dianggap perampokan, dan perampokan di tempat ini juga akan mengakibatkan kematian. Untungnya, kamu tidak menyentuh cincin penyimpanan orang itu, Chu Kian Lou menghela nafas lega saat berkata kepada Mouji. Chu Kian Lou bahkan tidak merasa aneh ketika Mouji berkomplot melawan kultifator tahap dewa kehampaan itu. Mouji mampu membunuh seorang kultifator tahap danau sejati dengan kultifasi tahap yuan dan miliknya, jadi sepertinya tidak masalah baginya untuk menggunakan beberapa metode licik di sini. Mouji tertawa, cincin penyimpanan seorang kultifator tahap yuan dan tidak ada apa-apanya di mataku. Dia benar-benar tidak tahu bahwa ada aturan di sini yang melarang seseorang merebut cincin penyimpanan milik orang lain, tetapi dia benar-benar tidak menyukai cincin penyimpanan seorang kultifator tahap yuan dan sebagian besar cincin penyimpanan di tubuhnya adalah milik para kultifator alam dewa sejati. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang bagus di dalam cincin penyimpanan milik para kultifator alam yuan dan jika dia bertarung di hutan belantara dan membunuh seorang kultifator tahap yuan dan dia mungkin akan mengambil cincin itu. Di tempat seperti ini, dia tidak akan bertindak sejauh mencabut cincin seorang ahli inti primal yang telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Ayo pergi, kita harus bergegas ke medan perang Star Wars. Juga, kita harus lebih berhati-hati saat sampai di medan perang Star Wars. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki banyak kekuatan, mereka seperti para tiran lokal di sini, kata Cukian Lou lembut. Aku tahu, ayo kita pergi. Mouji melihat sekeliling dan sedikit kecewa karena tidak melihat Ren Tianxing. Dia tahu bahwa Ren Tianxing seharusnya pergi ke medan perang Star Wars terlebih dahulu. Cukian Lou benar. Dari sini ke medan perang Star Wars, seseorang tidak memerlukan batu roh dan itu sangat praktis. Seseorang hanya perlu menggunakan susunan transfer. 297. Susunan transfer ke medan perang Star Wars berada di luar Aula Universal. Setelah Mouji dan kawan-kawan keluar dari Aula Universal, hal pertama yang mereka lihat adalah papan peringkat yang besar. Meskipun papan peringkat tidak menyatakan apa itu, Mouji dapat menebak bahwa itu adalah papan universal. Papan universal berbeda dengan papan pencari surga. Orang bisa melihat nama-nama di papan universal, dan bahkan nomor satu. Satu-satunya hal adalah orang tidak bisa melihat apa yang ada di puncak papan peringkat. Setiap nama di papan universal bagaikan pelakat tiga dimensi. Sangat jelas terlihat oleh mata. Tidak ada anak tangga, dan setiap dua nama dipisahkan oleh jarak tertentu. Berbeda dengan Dewan Langit, Bumi, dan manusia yang beranggotakan 10 ribu orang. Di Dewan Universal, Mouji hanya melihat seribu orang. Terlebih lagi, Mouji menemukan bahwa dia hanya bisa menggunakan matanya untuk melihat nama-nama di papan universal. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindainya. Bahkan keinginan spiritualnya tidak dapat memindai papan universal. Nelayan tua itu pasti tidak dapat memanjat ke puncak papan universal dalam satu lompatan, bukan? Mouji tanpa sadar melangkah maju beberapa langkah. Ia segera menyadari bahwa semakin dekat ia dengan papan universal, semakin besar pula tekanan yang ia rasakan. Tidak perlu mencoba. Mouji tahu bahwa tidak akan mudah untuk mencapai puncak papan universal. Tidak perlu berbicara tentang melompat ke puncak papan universal dalam satu lompatan. Dia tidak tahu apakah akan lebih mudah setelah dia mendapat tempat pertama. Aku tidak menyangka hanya ada seribu orang di Dewan Universal. Terlalu sulit untuk naik ke atas. Mouji mendesah. Cukian Lou menjelaskan, total ada 10 ribu orang di Dewan Universal. Anda melihat papan utama sementara sisanya berada di papan sekunder. Sambil berbicara, dia menunjuk ke suatu tempat yang lebih jauh dari mereka. Mouji mengikuti arah yang ditunjuk Cukian Lou. Memang, dia melihat papan susunan besar. Papan susunan ini tidak memiliki anak tangga atau plakat. Hanya deretan nama. Dari atas ke bawah, semuanya padat. Mouji dapat melihat nama-nama itu dengan keinginan spiritualnya. Jelas, papan sekunder ini dibuat kemudian. Papan ini sama sekali berbeda dari papan universal utama. Setiap tingkatan di papan universal hanya memiliki satu nama. Tidak ada yang lain. Pada papan sekunder, tidak hanya ada nama, ada juga nama, sekte, dan sebagainya. Bagi begitu banyak orang yang datang ke Star Wars Battlefield, akan menjadi hal yang luar biasa untuk berada di papan sekunder. Di depan seharusnya ada ola universal, kan? Tanya Pangki sambil menunjuk ke sebuah bangunan abu-abu gelap kuno di luar alun-alun. Pandangan Mouji juga tertuju pada bangunan ini. Dia tidak dapat melihat seberapa lebar bangunan ini, dan hanya tahu bahwa kedua sisi bangunan itu memanjang seperti awan. Sedangkan bagian atas gedung, dia juga tidak bisa melihatnya. Puncaknya juga tertutup kabut. Cukian Loh mengangguk, ya, ini adalah aula universal. Jalan keluar ke Star Wars Battlefield adalah melalui universal hall. Saya akan menjelaskannya kepada kalian semua saat kita masuk. Di dalam aula universal terdapat kota budidaya berskala kecil. Sambil berbicara, Cukian Loh membawa semua orang ke aula universal yang berwarna abu-abu. Begitu memasuki aula universal, Mouji tahu bahwa Cukian Loh benar. Ini adalah kota kultivasi berskala kecil. Ada banyak sekali susunan pertahanan yang menghalangi indera spiritual. Dia hanya bisa melihat bahwa ada toko-toko, jalan-jalan, restoran, penginapan, dan bahkan rumah bordil yang mirip dengan rumah bordil untuk kultivasi ganda. Energi spiritual benua Zenmo sudah berkali-kali lipat lebih padat daripada benua hilang dan energi spiritual aula universal ini bahkan lebih padat. Di aula universal, ada begitu banyak kultivator sehingga mustahil untuk menghitung jumlahnya. Setiap kultivator yang datang dan pergi memiliki aura mengerikan di sekitar mereka. Jelas, tidak ada seorang pun di sini yang biasa-biasa saja. Mouji memperhatikan tingkat kultivasi para kultivator di sekitarnya dan menyadari bahwa tingkat kultivasi tahap Yuan dan miliknya memang yang terendah di sini. Sebagian besar kultivator di sini berada di tahap True Lake dan Nihility God, sedangkan kultivator tahap Yuan dan adalah yang paling sedikit. Demikian pula, tidak banyak kultivator tahap True God juga. Sedangkan untuk Dewa Duniawi, bahkan jika Mouji melihatnya, dia mungkin tidak dapat mengetahuinya. Bagaimana kita bisa sampai ke medan perang Star Wars? Mouji sedang terburu-buru untuk pergi ke gerbang angin berduri jadi dia bertanya pada Chukian Lou. Chukian Lou menunjuk ke jalan lebar di depan mereka dan berkata, ini adalah tempat di mana kalian bisa mendapatkan token universal kalian. Setelah aku membantu kalian mendapatkan token universal kalian, aku akan membawa kalian ke pintu masuk medan perang Star Wars. Chukian Lou tidak berbicara asal-asalan karena dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk membantu Mouji dan kawan-kawan mendapatkan token universal mereka. Selain itu, dia tidak mempertanyakan Mouji dan kawan-kawan tentang asal-usul mereka. Chukian Lou membagikan token universal kepada semua orang dan membawa Mouji dan rekan-rekannya ke olah lain yang tidak jauh dari sana. Saat mereka memasuki aula, Mouji merasa seolah-olah berada di pasar sayur. Ada berbagai macam kultifator di aula ini dan di layar tampilan besar dan kecil, ada beberapa informasi pembentukan tim dan informasi perekrutan. Ini sama seperti serikat di kota kultifasi biasa. Chukian Lou menunjuk ke layar tampilan susunan dan berkata, tempat ini disebut dermaga universal. Biasanya, pendatang baru perlu membentuk tim atau dipimpin oleh seseorang untuk menuju ke medan perang Star Wars. Jadi jika kita ingin pergi ke medan perang Star Wars, kita harus mencari informasi di sini. Selain itu, lantai kedua universal pier adalah tempat untuk menukar poin kontribusi untuk Star Wars Battlefield. Anda dapat pergi ke sana dan menggunakan poin kontribusi Anda untuk menukarkan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda tidak ingin menukarkan poin kontribusi di sini, ada beberapa rumah pedagang lain yang bisa menggunakan poin kontribusi. Sederhananya, poin kontribusi ruang di sini jauh lebih berguna daripada baturoh. Ada banyak cara untuk memperoleh poin kontribusi dan cara termudah untuk memperoleh poin kontribusi di ketentaraan adalah melalui prestasi militer. Kedua, Anda dapat menerima misi di sini dan pada saat yang sama, Anda dapat membunuh monster luar angkasa atau kultifator asing di medan perang Star Wars. Kebanyakan kultifator asing di medan perang Star Wars mempunyai metode kultifasi yang berbeda dengan kita di benua Zen Mo dan metode pembubaran jiwanya juga berbeda. Jadi selama Anda membunuh pembudidaya asing, Anda akan dapat memperoleh poin kontribusi. Ingatlah untuk menggantungkan token universal di pinggang Anda, bukan di cincin penyimpanan Anda. Saat dia berbicara, Cukian Lo membawa Mouji dan rekannya ke lantai tiga. Di lantai ketiga, Mouji melihat beberapa gerbang susunan besar. Mouji dapat dikatakan ahli dalam arai dao sehingga dia hanya perlu satu pandangan untuk mengetahui bahwa ini adalah gerbang arai kekosongan. Keluar dari gerbang susunan ini akan setara dengan meninggalkan benua Zen Mo dan tiba di ruang lain. Apakah Anda melihat gerbang-gerbang arai yang besar ini? Ini adalah gerbang susunan yang mengarah ke medan perang Star Wars. Setiap gerbang di sini mengarah ke suatu lokasi di luar angkasa benua Zen Mo dan selama kau keluar dari gerbang ini, kau akan menghadapi kematian setiap saat. Cukian Lo menunjuk ke gerbang-gerbang susunan ini dan berkata. Mouji bertanya, Kakak Chu, Aula Universal tempat kita berada seharusnya tidak berada di benua Zen Mo, kan? Cukian Lo mengangguk, Ya, ini adalah inti dari susunan pertahanan benua Zen Mo. Jangan berpikir bahwa Aula Universal tempat kita berada sangat aman. Kenyataannya, di luar gerbang susunan ini, benua Zen Mo kita memiliki jutaan tentara yang ditempatkan di sana. Jika tidak, gerbang-gerbang susunan ini tidak akan mampu bertahan terhadap serangan dari luar angkasa. Mouji berpikir dalam hati. Memang, baik di dunia kultivasi maupun di dunia fana, kedamaian di permukaan telah dipertukarkan dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa jutaan prajurit yang ditempatkan di luar benua Zen Mo, benua Zen Mo akan diserbu seperti benua yang hilang. Lalu mengapa tidak ada seorang pun yang berpikir untuk masuk dari benua hilang dan kemudian menyerang benua Zen Mo dari sana? Mouji sedikit bingung karena secara logika, kekuatan benua hilang rendah dan seharusnya mudah untuk diserang. Sebelum Cukian Lo bisa menjawab, seorang kultivator di sampingnya tak dapat menahan diri untuk berkata, He hei, kawan, kamu baru saja tiba di sini kan? Benua yang hilang dan benua Zen Mo kita berada di planet yang sama yang disebut Zen Xing. Jika seseorang benar-benar berani masuk dari benua hilang, maka kami akan dengan senang hati melakukannya karena mereka akan mencari kematian. Mouji bahkan lebih bingung karena dia benar-benar tidak dapat memahaminya karena dia berasal dari benua yang hilang. Tunggu! Datang dari benua hilang sepertinya punya peluang kecil untuk bertahan hidup ah. Cukian Lo menjelaskan, hukum kultivasi benua yang hilang cacat dan energi spiritualnya jarang. Saat seseorang memasuki benua hilang, mereka hanya perlu menutup susunan perangkap Zen Xing dan orang itu pasti akan mati. Ini karena bukan tugas yang mudah untuk bepergian dari benua hilang ke benua Zen Mo. Lagi pula, jika mereka tetap tinggal di benua yang hilang, mereka pasti tidak akan bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri. Mouji akhirnya mengerti bahwa itu pasti karena pihak ini mengendalikan seluruh susunan pertahanan Zen Xing. Adapun orang-orang yang menyerbu benua yang hilang dan membunuh penduduk asli benua yang hilang, di mata para penguasa benua Zen Mo, itu hanya akan menjadi kematian beberapa semut. Seperti yang dikatakan kultivator itu, mereka tidak bisa menunggu seseorang pergi ke benua yang hilang. Ini karena jika mereka terjebak di benua buntur yang hilang dengan kekurangan sumber daya budidaya, itu sama saja dengan menutup pintu untuk memukuli anjing. Mouji merasakan gelombang ketidaknyamanan di hatinya karena rasa hormat yang dimilikinya terhadap para penguasa benua Zen Mo hampir menghilang. Bagi orang-orang ini, mereka tidak memiliki cita-cita luhur apapun dan mereka hanya melindungi kepentingan mereka sendiri dengan melindungi tempat ini demi rakyat Zen Xing. Kita bisa pergi ke lantai pertama terlebih dahulu untuk memahami situasinya sebelum memilih tim kita sendiri untuk memasuki medan perang Star Wars. Kita juga bisa menerima misi untuk memasuki medan perang Star Wars bersama-sama, meskipun tingkat kultivasi cukian luhur jauh lebih tinggi daripada Mouji, dia tetap meminta pendapat Mouji. Dia yakin bahwa selama Mouji tidak mati di medan perang Star Wars, tingkat kultivasi Mouji kemungkinan besar akan melampauinya setelah 10 tahun. Mouji berkata dengan nada meminta maaf, ada beberapa hal yang harus kuurus, jadi aku harus pergi ke medan perang Star Wars sendirian. Jika aku bisa kembali tepat waktu, maka kita bisa membentuk tim untuk masuk. Jika aku tidak bisa kembali tepat waktu, maka lupakan saja. Mouji telah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gerbang Angin Berduri. Gerbang Angin Berduri adalah tempat yang tidak ada harapan sehingga dia tentu saja tidak bisa membawa Pangki dan kawan-kawan. Jika tidak, dia tidak akan membantu mereka tetapi malah menyakiti mereka. Ketika Pangki dan rekannya mendengar bahwa Mouji ingin pergi ke medan perang Star Wars sendirian, mata mereka berkilat kecewa. Jelasnya, mereka siap membentuk tim bersama Mouji tetapi mereka menghormati keputusan Mouji sehingga mereka segera menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama di masa depan. Mouji adalah orang yang jujur sehingga dia langsung mengucapkan selamat tinggal kepada Chukian Lou dan kawan-kawan setelah membuat keputusan. Karena dia tidak ingin Chukian Lou dan kawan-kawan mengetahui kemana dia pergi, dia pergi untuk mencari tahu lebih banyak tentang Gerbang Angin Berduri. Dua jam kemudian, Mouji kembali ke lantai 3 Dermaga Universal dan memasuki medan perang Star Wars dari sana. Tepat saat Mouji pergi, seorang kultifator berambut kuning dengan cemas bergegas ke lantai pertama dari sudut lantai 3. Di sebuah kedai teh di lantai pertama, sudah ada seorang pria berwajah muram yang menunggunya. Ketika lelaki ini melihat orang itu, ia langsung berdiri dan bertanya, apakah dia sudah pergi? Iya, ku dengar dia bertanya tentang lokasi Gerbang Angin Berduri sebelum membeli bola pemosisian spasial untuk menuju Gerbang Angin Berduri. Akhirnya, dia pergi dari Gerbang Ruang Nomor 7, kata kultifator berambut kuning itu dengan lembut. 298. Mouji melangkah keluar dari Gerbang Susunan Ruang Angkasa dan berdiri di sebuah alun-alun terapung. Di luar alun-alun itu terdapat langit berbintang yang bersinar dengan cahaya abu-abu redup. Beberapa kultifator mengeluarkan kapal terbang mereka, meninggalkan alun-alun dan bergegas menuju langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Beberapa pembudidaya datang dari jauh dan mendarat di alun-alun. Udara di sekitarnya menjadi lebih tipis. Untungnya, para kultifator hanya membutuhkan energi spiritual. Mouji telah mengalami banyak tempat tanpa udara. Terlebih lagi, di sini udaranya tipis, jadi dia tidak merasa tidak nyaman. Untungnya, ia memiliki kapal terbang. Tanpa kapal terbang, bahkan jika ia bisa berjalan di luar angkasa, ia akan kehilangan kecepatan dan arahnya. Mouji awalnya ingin mengeluarkan kapal terbang melingkar itu. Namun, ketika dia teringat bahwa pemilik kapal terbang itu adalah seorang ahli tahap dewa sejati benua Zenmo, dia menekan pikirannya dan mengeluarkan kapal terbang yang dia peroleh dari kultifator tahap dewa sejati alien itu. Pesawat ruang angkasa ini sedikit lebih cepat dari mobil terbang Chen Suyin, dan pengerjaannya tidak terlalu bagus. Mouji mengendarai kapal terbang itu menjauh dari alun-alun terapung ini dan menuju ke angkasa luas. Meskipun dia tidak melihat perkemahan pasukan kultifator benua Zenmo, dia menduga bahwa perkemahan itu seharusnya tidak terlalu jauh dari Aola Universal. Mouji telah lama mendengar dari Cukian Lou tentang pentingnya posisi seseorang di ruang angkasa. Di ruang angkasa yang luas, akan mudah tersesat jika seseorang tidak memiliki arah. Meskipun ada posisi bintang yang dapat digunakan sebagai referensi, apapun bisa terjadi di luar angkasa. Mungkin posisi bintang yang Anda maksud hari ini akan menghilang tanpa jejak besok. Oleh karena itu, sebagian besar kultifator yang memasuki langit berbintang akan membeli bola posisi. Ada banyak jenis bola pelacak di Aola Universal. Yang paling mahal adalah bola pelacak yang menutupi area luas langit berbintang di sekitarnya. Bola pelacak itu pada dasarnya menandai rute untuk maju di langit berbintang di berbagai tempat. Namun, Mouji tidak mampu membeli bola pemosisian seperti itu. Dia memiliki puluhan juta batu roh kelas bumi, dan dia berencana untuk menggunakannya untuk kultifasi. Tentu saja, dia tidak dapat menggunakan semuanya untuk membeli bola pemosisian. Selain itu, ada juga bola pemosisian untuk gerbang susunan langit berbintang. Misalnya, Mouji keluar dari gerbang susunan ruang nomor 7. Dia dapat membeli bola posisi untuk area luar gerbang luar angkasa ke-7. Harga ini juga tidak murah, tetapi Mouji memutuskan untuk menunggu hingga ia memperoleh cukup poin kontribusi. Cara termurah untuk membeli bola pemosisian di Universal Hall adalah dengan menggunakan poin kontribusi. Pada akhirnya, Mouji hanya menggunakan batu roh untuk membeli satu bola arah menuju gerbang duri. Bola arah semacam ini hanya memiliki satu arah. Satu-satunya hal yang dibeli Mouji adalah rute menuju gerbang duri. Satu-satunya hal yang baik tentang hal itu adalah murah dan akurat. Setelah kapal terbang itu masuk, Mouji mengaktifkan bola pemosisian yang dibelinya. Memang hanya ada satu arah yang jelas di sana. Tidak peduli seberapa luas tempatnya, asal Mouji mengikuti arah bola penunjuk arah, dia pasti bisa menemukan gerbang duri. Setelah terbang di luar angkasa selama beberapa hari, Mouji memutuskan untuk berganti ke kapal terbang lain. Kemiringan kapal ini terlalu rendah, dan kecepatannya terlalu lambat. Tepat saat pesawat antariksanya melambat, sebelum ia bisa berganti ke pesawat antariksa melingkar, pesawat antariksa lain dengan cepat meluncur melewatinya dan menghalangi jalannya. Mouji segera menghentikan aksinya mengganti pesawat terbang. Pada saat yang sama, dia juga menghentikan pesawat terbangnya sendiri. Dia berdiri di haluan pesawat terbangnya dan menatap dengan tenang ke arah pesawat terbang yang menghalangi jalannya. Ada dua orang di dalam kapal terbang ini. Yang satu adalah seorang pria berambut kuning yang seharusnya berada di tahap Yuan dan sementara yang lainnya adalah seorang pria berwajah muram yang seharusnya berada di tahap True Lake tingkat lanjut. Meskipun dia berada di level 12 alam Yuan dan dan bisa melawan mereka yang levelnya lebih tinggi darinya, namun, ada batasnya. Dia jelas tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi seorang kultifator True Lake stage tingkat lanjut. Kaulah yang melumpuhkan saluran roh Jiayu di alun-alun transfer kota angin menusuk, lalu berkomplot melawan paman keduaku. Kultifator tahap danau sejati itu menatap Mo Woo Ji seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Jadi orang ini datang ke sini untuk membalas dendam. Mo Woo Ji tetap mempertahankan pesawat terbangnya tanpa berkedip. Jika dia ingin membalas dendam, dia akan menemaninya. Dari segi kekuatan, dia memang bukan tandingan kultifator tahap True Lake ini. Namun, dia tidak takut. Bertarung melawan-lawan yang kuat menguntungkan baginya. Sekalipun dia tidak menang, dia masih bisa melarikan diri. Adapun kultifator tahap Yuan dan itu, dia akan mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Jika kau ingin bertarung, ayo bertarung. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Mo Woo Ji mengangkat tangannya dan mengeluarkan tongkat Tian Ji miliknya. Kakak magang senior Zize, bantu aku bertahan. Seorang kultifator tahap Yuan dan biasa berani bersikap sombong. Yang berbicara adalah kultifator tahap Yuan dan... Mo Woo Ji terdiam. Kultifasi orang ini sedikit lebih rendah darinya, namun dia berani menyebutnya sombong. Dalam hatinya, dia tidak sabar menunggu kultifator tahap Yuan dan ini menyerangnya. Dengan begitu, dia bahkan tidak perlu mencari kesempatan untuk membunuh salah satu dari mereka. Silakan. Aku akan mengawasi di sini. Jangan khawatir. Kultifator tahap danau sejati itu mengangguk. Di matanya, Mo Woo Ji memang orang mati. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Saat Mo Woo Ji dan si rambut kuning mulai berkelahi, dia akan bergegas masuk dan menamparkan Mo Woo Ji hingga mati. Seorang kultifator tingkat tinggi menyerang secara diam-diam seorang kultifator tingkat rendah. Di medan perang Star Wars, selama seseorang dapat bertahan hidup, seorang dewa duniawi yang menyerang manusia biasa bukanlah hal yang mengejutkan. Dia khawatir Mo Woo Ji mempunyai semacam jimat teleportasi yang memungkinkan dia melarikan diri tepat di bawah hidungnya. Ketika dia melihat Mo Woo Ji menyimpan harta karun terbangnya, dia mulai curiga bahwa Mo Woo Ji memiliki semacam metode melarikan diri. Dia tidak ikut serta dalam pertempuran karena dia ingin mengawasi Mo Woo Ji. Pada saat yang sama, dia ingin menyingkirkan Mo Woo Ji sesegera mungkin. Pertama-tama, dia ingin mencegah orang lain melihatnya. Bagaimanapun, Mo Woo Ji mengenal seorang kultifator tahap Dewan Hiliti. Kedua, dia menginginkan teknik penyembunyian Mo Woo Ji. Sejujurnya, spiritualitas Mo Woo Ji tidak terlihat. Dia memang berada di tahap Yuandan. Jelas, teknik penyembunyian Mo Woo Ji tidak sederhana. Begitu dia memperoleh teknik penyembunyian ini, dia pasti bisa menggunakannya di masa mendatang. Setelah mendapat persetujuan dari kultifator tahap Danau Sejati, kultifator berambut kuning itu mengambil gunting dan menyerbu ke arah Mo Woo Ji tanpa menahan diri. Alasan mengapa dia ingin menyingkirkan Mo Woo Ji adalah karena dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada saudara magang senior Zize. Baginya, bahkan jika Mo Woo Ji berada di tahap Yuan dan level 9, dia masih bisa membunuhnya dengan mudah. Energi unsur yang dahsyat menyerbu ke arahnya. Mo Woo Ji tahu bahwa si rambut kuning ini berani menantangnya karena dia punya beberapa trik tersembunyi. Mo Woo Ji juga menyerang dengan tongkat Tian Ji miliknya. Dua gelombang energi elemen saling berbenturan dan Mo Woo Ji terlempar. Mencoba melarikan diri, si rambut kuning mencipir. Tubuhnya bagaikan kilat saat ia menerkam ke arah Mo Woo Ji mundur. Di sisi lain, kultifator tahap Danau Sejati sedikit terkejut. Dia tidak menyangka energi unsur Mo Woo Ji begitu lemah. Mundurnya Mo Woo Ji membuat rencananya untuk melakukan serangan diam-diam menjadi gagal. Namun, dia tidak curiga. Dia tahu kekuatan si rambut kuning. Seorang kultifator Yuan dan biasa bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Mo Woo Ji. Mo Woo Ji telah lama melihat betapa tidak tahu malunya para kultifator benua Zen Mo. Ini bukan pertama kalinya dia disergap oleh para ahli. Pertama kali Cheng Haui menyergapnya, jika bukan karena Chen Suyin yang menggunakan nyawanya untuk melindunginya, dia pasti sudah terbunuh. Kali kedua pengurus rumah tangga Kelancu, Kiyu He, menyergapnya, jika dia tidak waspada, dia pasti akan tertipu. Kali ini, dia tidak menyangka kalau kultifator tahap Danau Sejati tidak akan menyergapnya jika dia bertarung dengan kultifator tahap Yuan dan. Oleh karena itu, ia terlempar pada gerakan pertama. Ini dilakukan untuk mencegah dirinya disergap jika ia terlalu dekat. Si rambut kuning baru saja menerkam setengah jalan ketika dia menyadari bahwa Mo Woo Ji telah berubah dari mundur menjadi maju. Dalam sekejap mata, Mo Woo Ji sudah ada di depannya. Si rambut kuning terkejut. Bahkan dia tidak akan mampu mengubah arah secepat itu. Tidak bagus, Mo Woo Ji sengaja membiarkan dirinya terpental. Tepat saat si rambut kuning memikirkan hal ini, tongkat Tianji milik Mo Woo Ji datang menghantam. Kenyataannya, saat ia mencapai luar angkasa, Mo Woo Ji tahu bahwa keputusannya untuk mempertahankan kapal terbangnya adalah keputusan yang tepat. Meskipun dia belum mencapai tahap Dewan Hiliti, tidak ada banyak gravitasi di luar angkasa. Setiap kultifator tahap Yuan dan dapat menggunakan energi elemental mereka untuk bepergian di luar angkasa. Satu-satunya keuntungan yang dimilikinya atas si rambut kuning ini adalah bahwa kemauan spiritualnya jauh lebih kuat dibandingkan lawannya. Di luar angkasa, keinginan spiritual jauh lebih penting daripada energi unsur. Oleh karena itu, ia mampu beradaptasi dengan lingkungan ini dengan sangat cepat dan mampu mengendalikan gerakannya sendiri. Setelah bertukar pukulan dengan si rambut kuning, terbang mundur dengan sengaja memang ada gunanya. Boom! Si rambut kuning buru-buru menggunakan guntingnya untuk menghalangi tongkat Tianji milik Mo Woo Ji. Mo Woo Ji tidak menunggu si rambut kuning mundur saat ia menembakkan 10 ki pedang tak terlihat. Merasa dahi dan tenggorokannya ditusuk oleh ki pedang tak terlihat, si rambut kuning menutup matanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa bahkan orang abadi pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Sejak ia memasuki medan perang Star Wars, si rambut kuning tahu bahwa ia mungkin akan terbunuh suatu hari. Dia sama sekali tidak menyangka kalau dia akan dibunuh oleh seorang kultifator yang setingkat dengannya dalam waktu dua gerakan. Mati saja untukku. Begitu Mo Woo Ji membunuh si rambut kuning, kultifator tahap danau sejati itu menerkam. Dengan raungan marah, bila cahaya seperti pintu melesat ke arah Mo Woo Ji. Tongkat Tianji milik Mo Woo Ji terpental mundur dan berbenturan dengan bilah pedang bercahaya ini. Ledakan. Energi unsur meledak di angkasa. Seluruh tubuh Mo Woo Ji seperti gasing yang berputar saat ia terlempar ke belakang. Hanya dari bertukar satu pukulan dengan kultifator tingkat danau sejati ini, Mo Woo Ji tahu bahwa dia masih jauh dari tandingan lawannya. Kali ini, dia tidak sengaja terlempar, dia benar-benar terlempar. Mo Woo Ji menduga bahwa orang ini mungkin berada di lingkaran besar tahap danau sejati. Menghadapi ahli seperti itu secara langsung, dia pasti akan mati. Kecuali dia maju ke tahap True Lake dan menggunakan beberapa metode khusus untuk membunuh lawannya. Setelah memastikan bahwa lawannya berada di lingkaran besar tahap danau sejati, Mo Woo Ji tidak ragu untuk mengirimkan sepuluh baut petir ke arah kultifator tahap danau sejati ini. Setelah itu, ia mengeluarkan kapal terbang bundarnya dan menyerbu keluar. Ruang itu luas, mudah untuk melarikan diri, tetapi mudah juga untuk mengejar. Sepuluh sambaran petir hanya berhasil menghalangi kultifator tahap danau sejati ini untuk sesaat. Beberapa saat kemudian, mata kultifator tahap danau sejati ini memperlihatkan ekspresi gembira. Dia yakin bahwa Mo Woo Ji tidak memiliki akar spiritual petir. Seorang kultifator yang tidak memiliki akar spiritual petir sebenarnya mampu menggunakan keterampilan petir. Jelas, Mo Woo Ji pasti memiliki keterampilan petir yang bahkan dapat dikembangkan oleh akar spiritual biasa. Benda ini adalah harta karun yang tak ternilai di benua Zenmo. Begitu dia mendapatkannya, peringkatnya di papan bumi akan naik beberapa langkah. Alasan mengapa dia, Fu Zize, mampu memasuki bagian akhir papan bumi sebagai seorang kultifator tahap dewa kehampaan setengah langkah adalah karena dia secara kebetulan membunuh seorang ahli tahap dewa kehampaan di papan bumi. Karena dia tahu situasinya sendiri, kekuatannya tidak cukup untuk memasuki dewan bumi. Oleh karena itu, dia biasanya tidak berani membiarkan orang lain menantangnya. Sekarang, jika dia bisa memperoleh keterampilan petir, dia pasti akan menjadi ahli papan bumi sejati setelah dia maju ke tahap dewan hiliti. 299 Meskipun kapal terbangnya jauh lebih cepat daripada kapal terbang kultifator tahap danau sejati itu, Mouji tidak bersantai sama sekali. Dia memang bisa mengecoh pihak lain, tetapi karena pihak lain bisa mencegatnya di tengah jalan, jelaslah bahwa mereka tahu tujuannya. Terlebih lagi, dia harus pergi ke gerbang angin berduri, jadi dia berada dalam dilema. Dia harus memikirkan cara untuk melangkah ke tahap danau sejati. Selama dia melakukannya, dia akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan kultifator tahap danau sejati lingkaran besar itu. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, tidak peduli seberapa bagus perhitungannya, dia masih bisa kehilangan nyawanya. Tepat saat Mouji berdiri di depan kapal terbang, memikirkan bagaimana dia bisa menyingkirkan orang yang mengejarnya, kapal terbang itu mulai bergetar hebat. Sebelum Mouji dapat memahami apa yang tengah terjadi, kehendak spiritualnya mendeteksi sekumpulan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya tengah menerjang ke arahnya. Binatang-binatang iblis ini bentuknya seperti kalajengking, dengan dua capit yang besar dan ekor yang menyerupai cambuk baja. Yang membuat kulit kepalanya geli adalah karena binatang-binatang iblis ini memiliki kaki-kaki yang berdesakan rapat. Yang besar panjangnya 2 hingga 3 meter, sedangkan yang kecil panjangnya 1 hingga 2 kaki. Mouji tidak ragu sedikitpun saat dia segera memutar haluan kapal terbang. Ini pertama kalinya ia melihat benda ini, tetapi bukan pertama kalinya ia mendengarnya. Saat mereka bepergian, Cukian Loh menyebutkan bahwa ada kalajengking angkasa di antara binatang angkasa. Terlebih lagi, kalajengking luar angkasa merupakan salah satu binatang luar angkasa yang menduduki peringkat teratas. Benda-benda ini tidak kuat jika berdiri sendiri, tetapi kalajengking luar angkasa selalu menyerbu maju dalam pertempuran. Lagipula benda-benda ini sangat beracun, mau digigit, dicubit atau disengat, semuanya akan beracun. Sekali digigit, seseorang akan keracunan. Kalajengking yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Sekali digigit berkali-kali, bahkan akumulasi racunnya bisa berakibat fatal. Bahkan seorang ahli tahap dewa sejati akan kesulitan melarikan diri jika dia terjebak oleh kalajengking luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Melihat kapal terbang Mowuji kembali, kultifator tahap danau sejati itu sangat gembira. Tanpa ragu, dia menyerbu ke arah kapal terbang Mowuji dan pada saat yang sama, menebas dengan pedang kembarnya. Mowuji tahu bahwa jika dia tidak mempertahankan kapal terbangnya, serangan ini akan menghancurkan kapal terbangnya. Dia bisa menggunakan kapal terbang untuk memblokir sebentar, lalu melanjutkan pelariannya. Tetapi sekarang kapal terbangnya telah hancur, kemana dia bisa pergi. Kapal terbang lain di cincin penyimpanannya tidak secepat kultifator tahap danau sejati ini. Mowuji menahan kapal terbangnya dan energi unsur dalam 102 meridiannya mulai bersirkulasi pada saat yang sama. Energi dahsyat keluar dari tongkat Tianjinya. Pada saat ini, tidak ada jalan lain, ia hanya bisa membalas kekerasan dengan kekerasan. Ledakan. Energi unsurnya meledak dan Mowuji memuntahkan setegup darah segar. Seluruh tubuhnya terpental dan dia bertemu dengan kalajengking luar angkasa yang menutupi seluruh langit. Pada saat ini, kultifator tahap danau sejati juga mengerti mengapa Mowuji harus melarikan diri kembali. Bahkan jika dia bertemu dengan begitu banyak kalajengking luar angkasa, dia tetap harus melarikan diri. Sayangnya, karena dia terburu-buru ingin membunuh Mowuji, meskipun dia menyeret Mowuji ke gerombolan kalajengking angkasa, dia juga terseret ke gerombolan kalajengking angkasa. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Hal terpenting sekarang adalah mencari cara untuk menghentikan kalajengking luar angkasa ini. Pada saat ini, Mow, tahap kalajengking luar angkasa, spirit atau saluran, bintang, Mow Mow, bintang. Kalajengking angkasa, bintang, kalajengking, gaya bertarung kalajengking bintang angkasa, bintang, bintang, ki, panggung, Mow. Mow, Mow, panggung bintang bintang bintang, Mow bintang bintang bintang. Gaya bertarung kalajengking bintang adalah menggigit dan menyengat. Mow Ji menemukan bahwa beberapa kalajengking bintang yang lebih kuat bahkan dapat menembakkan jarum racun yang tak terlihat. Dia tidak sengaja tertusuk dua jarum. Untungnya, dia punya banyak penawar racun. Pada saat pertama, ia memaksa jarum racun itu keluar, dan menelan penawarnya. Pada saat ini, Mow Ji tahu bahwa ia seharusnya memiliki harta sihir pertahanan. Dia mengobrak abrik cincin perlengkapan sihirnya sejenak dan akhirnya menemukan perisai cekung yang agak lusuh. Perisai cekung ini milik Jinggumu. Setelah ia menyempurnakan cincin penyimpanan Jinggumu, ia memperoleh beberapa peralatan spiritual yang layak, dan perisai cekung ini adalah salah satunya. Saat ia terus-menerus menembakkan petir, Mow Ji menyempurnakan perisai cekung secepat yang ia bisa. Selama periode ini, beberapa jarum racun tak kasat mata mengenainya. Saat perisai cekung itu muncul, perisai itu berubah menjadi tiga alur pertahanan cekung. Tekanan Mow Ji langsung berkurang. Pada saat ini, Mow Ji ingin memarahi dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak berpikir untuk memurnikan beberapa harta sihir pertahanan terlebih dahulu. Memang, seseorang tidak belajar dari pengalaman. Setelah kejadian hari ini, Mow Ji tahu bahwa memurnikan beberapa harta ajaib lagi tidak akan membahayakannya. Untungnya, meskipun ada banyak kalajengking bintang, mereka tidak terlalu kuat. Ini memberinya kesempatan untuk memurnikan beberapa harta sihir pertahanan. Mow Ji buru-buru terus memindai cincin penyimpanannya. Ia menemukan bahwa selain harta sihir pertahanan ini, ada dua perisai pertahanan lain yang sedikit lebih rendah kualitasnya. Kedua perisai pertahanan ini berasal dari cincin penyimpanan kultifator tahap dewa sejati. Dia jarang melihat orang menggunakan harta sihir pertahanan. Dia tidak yakin apakah itu karena harta sihir pertahanan lebih berharga daripada harta sihir penyerang. Sayangnya, Heaven Crow Natural Silek Armor miliknya telah hancur. Jika tidak hancur, armor itu masih akan berguna di saat seperti ini. Setelah mengeluarkan jarum racun, Mow Ji melepaskan sejumlah besar petir. Kala jengking bintang di sekitarnya juga terbunuh dalam jumlah besar. Mow Ji menduga bahwa hati cendekiawannya akan lebih berguna melawan kala jengking bintang ini. Sekarang, dia tidak berani mengeluarkan hati cendekiawannya. Setidaknya sebelum kultifator tahap danau sejati itu terbunuh, dia tidak berani dengan santai memperlihatkan hati cendekiawannya. Tidak perlu memikirkan betapa berharganya hati cendekiawan itu. Hanya berdasarkan fakta bahwa ia hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkannya, ia tahu bahwa itu bukan sekadar barang biasa. Semenjak Mow Ji datang ke dunia kultifasi ini, hati cendekiawan merupakan harta tersulit yang diperolehnya. Atau lebih tepatnya, itulah satu-satunya harta berharga yang dimilikinya. Kehendak spiritual Mow Ji mendarat pada kultifator tahap danau sejati itu. Dia menyadari bahwa kultifator tahap danau sejati ini sebenarnya tidak memiliki harta sihir pertahanan. Pada saat ini, situasinya bahkan lebih buruk daripada Mow Ji. Meskipun dia kuat, dia tidak memiliki keterampilan membunuh yang efektif. Sejumlah besar cahaya pedang dilepaskan. Memang, sejumlah besar kalajengking bintang terbunuh setiap saat. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Tidak peduli seberapa kuat kultifator tahap danau sejati ini, tidak peduli berapa banyak kalajengking bintang yang dia bunuh, dia akhirnya akan mati karena kelelahan. Mow Ji sangat gembira. Sambil terus membunuh kalajengking bintang, dia mengeluarkan perisai pertahanan lainnya. Saat ia mencoba memperbaiki perisai pertahanan ini, Mow Ji tahu bahwa ia telah melakukan hal yang bodoh. Dua benda spiritual pertahanan dikeluarkan pada saat yang sama. Semangat spiritualnya langsung melemah. Hanya dalam beberapa saat, ia ditembak berturut-turut oleh beberapa jarum racun tak terlihat. Mow Ji bergegas untuk menjaga perisai pertahanan di belakangnya. Dengan wajah pucat, dia mengeluarkan jarum racun dan menggunakan sejumlah besar petir untuk memblokir kalajengking bintang. Mow Ji akhirnya mengerti mengapa jarang melihat kultifator menggunakan harta sihir pertahanan. Itu karena harta sihir pertahanan menghabiskan terlalu banyak kemauan spiritual. Kalau bukan karena 102 meridian yang mendukungnya dan fakta bahwa ia mulai mengendalikan keinginan spiritualnya di dunia fana, ia mungkin tidak akan mampu bertahan. Meski begitu, dia bisa menduga dia tidak akan mampu bertahan lama. Ketika memikirkan hal ini, Mow Ji tidak lagi berminat untuk meneruskan membunuh kalajengking bintang. Saat dia membunuh Star Scorpions, dia bergerak. Jika dia ingin lolos dari kawanan kalajengking bintang ini, hal itu pasti mustahil dilakukan tanpa jurus mematikan. Meskipun kalajengking bintang ini menyerbu ke arahnya dengan ganas, bukan berarti mereka tidak punya naluri dasar. Misalnya, jika dia ingin keluar dari pengepungan, lebih banyak kalajengking bintang akan menghalangi jalannya. Mungkin saja dia bisa keluar dari pengepungan itu, tapi dia harus menyingkirkan kultifator tahap danau sejati ini terlebih dahulu. Kultifator tahap danau sejati itu membunuh kalajengking bintang di sekitarnya dengan panik. Tubuhnya juga tertembak oleh banyak jarum beracun. Pada saat ini, dia bahkan tidak punya energi untuk peduli pada Mow Ji. Dari sudut pandangnya, sudah sangat sulit baginya untuk bertahan. Mow Ji pasti akan menghadapi kesulitan yang lebih besar. Mow Ji sudah tidak jauh tertinggal di belakang kultifator tahap danau sejati ini. Sementara kultifator tahap danau sejati ini membunuh kalajengking bintang di sekitarnya, Mow Ji menembakkan 10 pedang tak terlihat. Pada saat yang sama, beberapa bola petir besar ditembakkan ke arah kultifator tahap danau sejati ini. Kultifator tahap danau sejati ini terjebak oleh kalajengking bintang yang tak berujung. Dia hanya ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk membedakan reak spasial di sekitarnya? Pada saat dia menyadari bahwa reak spasial ini bukan berasal dari Star Scorpions, sudah terlambat. Hah! Hah! Dua sinar cahaya darah melesat keluar dari tubuh kultifator tahap danau sejati ini. Kultifator tahap danau sejati ini segera tahu bahwa ia telah disergap. Dia segera minggir, tetapi sebelum dia bisa berdiri tegak, sebuah suara datang dari belakangnya. Boom! Boom! Dua bola petir dahsyat meledak di bawah kakinya. Kedua kakinya terhantam bola petir. Kalajengking bintang di sekitarnya tidak begitu baik hati saat mereka menerkam ke arah kultifator tahap danau sejati ini. Kultifator tahap danau sejati ini menoleh untuk menatap Mowuji dengan putus asa. Dia bahkan tidak mencoba untuk bertahan melawan kalajengking bintang yang menerkam ke arahnya. Dia tahu bahwa bahkan jika Mowuji tidak menyerang, dia pasti akan mati hari ini. Dalam situasi seperti itu, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kepungan Star Scorpions. Mowuji tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia bahkan tidak mencoba menyingkirkan jarum beracun di tubuhnya. Pedang tak terlihat lainnya menembus dahi kultifator tahap True Lake. Kultifator tahap danau sejati ini melonggarkan cengkeramannya dan seluruh tubuhnya menghilang dalam kelompok kalajengking bintang. Mowuji buru-buru menembakkan beberapa sambaran petir lagi untuk menghancurkan kalajengking bintang di sekitarnya. Baru setelah itu, dia menelan beberapa penawar racun. Hanya dalam waktu singkat, kultifator tahap danau sejati telah menghilang tanpa jejak. Ia ditelan oleh kalajengking bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kalajengking bintang ini menelan kultifator tahap danau sejati, mereka menyerbu ke arah Mowuji seperti badai yang mengamuk. Mowuji menyimpan perisai cekungnya. Di bawah kendali kehendak spiritualnya, hati cendekiawannya berubah menjadi perisai api untuk melindungi seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia menyerang dengan panik. Jika dia tidak segera menyerang, bahkan dengan tiga saluran penyimpanan unsurnya, dia akhirnya akan mati kelelahan akibat dikelilingi oleh kalajengking bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kalajengking bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu saat mereka bersentuhan dengan api jantung cendekiawan atau mayat mereka jatuh ke angkasa. Mowuji diam-diam bersuka cita. Untungnya, kalajengking bintang hanya berjumlah sedikit dan kemampuan bertahan mereka tidak kuat. Saat ia bertemu dengan binatang iblis dengan kemampuan bertahan yang kuat, ia dapat menggunakan hati cendekiawannya untuk memasang perisai di sekelilingnya. Namun, di bawah serangan kalajengking bintang yang mengerikan ini, perisai itu dengan cepat hancur. Setelah dia memurnikan hati cendekiawan, kemampuan menyerangnya jauh berbeda dibandingkan saat tidak ada pemiliknya. Namun, Mowuji tidak khawatir tentang hal ini. Dia tahu bahwa seiring bertambahnya kekuatan dirinya, hati cendekiawan pasti akan meningkat. Kalajengking bintang yang padat itu langsung dibakar sampai mati oleh jantung cendekiawan. Bahkan lebih banyak kalajengking bintang secara naluriah menghalangi rute pelarian Mowuji. 300. Hanya dalam seperempat jam, Mowuji tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dengan paksa. Saat dia kehabisan energi unsur dan kekuatan spiritualnya akan menjadi saat kematiannya. Saat memikirkan hal ini, Mowuji langsung melepaskan sejumlah besar petir. Awalnya, dia dilindungi oleh Skolar's Heart sehingga dia bahkan tidak membutuhkan sambaran petir. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyerang ke depan. Setelah menjelajah selama beberapa waktu, Mowuji secara bertahap menemukan beberapa pola. Semakin banyak kalajengking angkasa yang dibunuhnya saat ia melaju, semakin banyak pula kalajengking angkasa yang menghalangi jalannya yang akan dikirim menuju kematian. Dengan kata lain, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Faktanya, semakin jauh ia melangkah, semakin banyak kalajengking luar angkasa di depannya. Oleh karena itu, Mowuji hanya meningkatkan intensitas serangannya. Bahkan, di bawah serangannya, bahkan lebih banyak kalajengking luar angkasa menyerbu dan menghalangi jalannya. Kilatan petir Mowuji terus meluas keluar. Dia tidak menyerang kalajengking angkasa di sampingnya, tetapi kalajengking angkasa yang lebih jauh. Setelah serangan Mowuji, dia tidak bisa lagi melihat ruang di depannya. Hal ini terjadi karena semakin banyak kalajengking angkasa yang secara naluriah menghalangi jalan Mowuji. Kehendak spiritual Mowuji dapat merasakan bahwa jumlah kalajengking angkasa di belakangnya telah berkurang. Mowuji diam-diam menghela nafas lega. Dia tahu bahwa inilah saatnya untuk melarikan diri. Selama dia dapat berbalik dalam waktu sesingkat-singkatnya dan memanggil pesawat ruang angkasa dengan kecepatan tercepat, dia akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ia harus cepat. Kalajengking luar angkasa ini mungkin tidak pintar, tetapi mereka jelas tidak bodoh. Kalau tahu dia tiba-tiba berbalik, kalajengking luar angkasa ini pasti makin waspada. Tidak akan mudah baginya untuk menciptakan keuntungan seperti itu lagi. Sayang sekali hati cendekiawannya belum terbentuk sepenuhnya. Kalau tidak, dia tinggal mengangkat tangannya dan menyemburkan gelombang api hijau yang besar. Tidak peduli berapa banyak kalajengking luar angkasa yang ada, mereka tetap saja akan menjadi bahan tertawaan. Sepetak besar petir mendarat di depannya. Mouji mengeluarkan perisai cekungnya dan menggunakannya untuk menangkis petir. Kemudian, dia berbalik dan menyerbu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kapal terbangnya yang bundar. Memang, ketika Mouji tiba-tiba berbalik, para kalajengking angkasa yang menghalangi jalan Mouji sejenak kebingungan. Saat kalajengking luar angkasa itu menyerbu kembali, kapal terbang Mouji sudah mulai bergerak dan berubah menjadi garis bayangan saat melesat keluar. Ratusan kalajengking luar angkasa yang melekat pada kapal terbang itu dengan mudah dihancurkan oleh petir Mouji. Dua jam kemudian, kehendak spiritual Mouji tidak dapat lagi mendeteksi bayangan kalajengking angkasa. Baru setelah itu ia duduk di haluan kapal terbang, basah kuyuk oleh keringat. Nyaris saja dia dihadang dan hampir dibunuh oleh kalajengking luar angkasa. Eh, siapa yang menduduki peringkat 9831 di daftar peringkat bumi? Nama yang aneh, Rock Cultivator 2705. Di alun-alun besar kota Nine Mo, sudah ada orang yang melihat nama aneh di papan bumi. Mouji bahkan tidak tahu bahwa nama Rock Cultivator 2705 akan muncul di papan bumi. Jika Mouji tahu bahwa kultivator Great Circle of True Lake Stage yang dibunuhnya adalah seorang ahli di papan bumi, dia akan terus muncul di papan bumi sebagai Rock Cultivator 2705 di papan mortal. Bahkan mengumumkan nama Mouji lebih baik daripada Rock Cultivator 2705 yang muncul di benua Zen Mo. Saya tahu siapa 9831 yang asli. Namanya Fuzizeh, seorang ahli alam Dewa Nihiliti setengah langkah. Setahun yang lalu, dia cukup beruntung untuk membunuh seorang ahli alam Dewa Nihiliti level 6 yang terluka parah. Ahli alam Dewa Nihiliti level 6 itu awalnya adalah 9831 di papan bumi. Karena Fuzizeh membunuhnya, dia muncul di papan bumi. Bagi sebagian besar kultivator, papan langit, bumi, dan vana, memiliki 10 ribu nama pada tiap papan bukanlah hal yang banyak. Banyak orang dapat menyebutkan salah satu nama pada ketiga daftar ini. Ya, aku juga mendengarnya. Orang ini takut ditantang, jadi dia bersembunyi di suatu tempat. Keberuntungan Rock Cultivator 2705 ini sungguh bagus karena bisa benar-benar bertemu dengan orang seperti Fuzizeh. Eh, Rock Cultivator 2705, bukankah itu? Kultivator lain bicara di tengah jalan sebelum ia ingat siapa Rock Cultivator 2705 itu. Nama yang terkenal, dapat dikatakan bahwa selama seseorang memperhatikan papan langit, bumi, dan manusia, mereka semua akan tahu siapa Rock Cultivator 2705 itu. KK, kamu tidak putus asa. Siapakah yang menduduki peringkat satu mortal board sebelumnya? Bukankah itu hanya Rock Cultivator 2705? Saya mendengar bahwa bahkan Gu Sao Yin mengakui bahwa dia bukan tandingannya. Orang-orang di sekitar semua menghirup udara dingin. Mereka tidak berani percaya bahwa masalah ini nyata. Agar Rock Cultivator 2705 bisa mencapai peringkat satu papan mortal, sudah pasti ia akan melangkah ke papan bumi. Yang mengejutkan adalah, sudah berapa lama sejak Rock Cultivator 2705 menjadi mortal board rank 1. Bahkan jika penggarap nakal 2705 maju ke tahap Yuan dan, masih belum ada pembudidaya tahap Yuan dan di papan bumi. Bahkan yang terburuk pun berada di tahap True Lake tingkat lanjut. Selain itu, itu adalah jenis ahli tahap True Lake yang menghilang setelah menduduki papan. Misalnya, Fu Zizeh. Penggarap nakal 2705 maju ke tahap Yuan dan, tapi dia jelas tidak bisa maju ke tahap danau sejati dalam beberapa tahun saja, kan? Jadi bagaimana kalau dia benar-benar maju ke tahap True Lake? Earthboard bukanlah panggung bagi para kultivator True Lake Stage. Bahkan jika ada beberapa kultivator True Lake Stage, mereka tetap berada di True Lake Stage tingkat lanjut. Dewan bumi pada dasarnya merupakan wilayah para kultivator tahap Dewan Hiliti. Rock Cultivator 2705, ku dengar bahwa kepala aula muda dari aula Star Wars Gunung Star King memaksa rekan daunnya ke dalam Space Despair. Jangan bicara omong kosong, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Diskusi serupa juga berlangsung di Dewan Langit, Bumi, dan fana benua Zenmo. Awalnya, setelah nama Rock Cultivator 2705 keluar dari Mortal Board, jumlah diskusi berangsur-angsur berkurang. Sekarang, dia sekali lagi menjadi topik utama diskusi. Ini karena setelah Rock Cultivator 2705 turun dari Mortal Board Rank 1, ia berhasil memasuki Earthboard dengan sangat cepat. Ini sungguh sangat menantang surga. Puncak Star Lord di Gunung Star King Seorang pria parubaya mengenakan jubah rami biasa berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di tepi tebing, menata pegunungan dan sungai yang luas di kejauhan. Seorang tetua berjubah coklat bergegas menghampiri, berdiri di belakang pria parubaya itu dan berkata dengan lembut, penguasa bintang, penggarap jahat 2705 itu telah muncul lagi. Kudengar dia telah naik ke peringkat Dewan Bumi 9831. Oh, berdasarkan waktu, dia paling tinggi seharusnya berada di tahap Yuan dan kan. Seorang kultivator tahap Yuan dan yang naik ke papan bumi, bagaimana dia bisa begitu menantang surga? Tidak heran dia bisa menjadi Raja Fana Peringkat 1 di Gunung Raja Bintang. Ria parubaya yang dipanggil penguasa bintang itu tiba-tiba berbalik, suaranya dipenuhi kegembiraan. Oh benar juga, apakah orang-orang yang dikirim klansia ke benua hilang sudah kembali? Tetua berjubah coklat itu buru-buru berkata, mereka belum kembali, termasuk Dewa Duniawi Guki. Saya menduga bahwa benua yang hilang mempunyai pakar terbaik yang menahan mereka semua di sini. Penguasa bintang yang setengah baya itu mengangguk, itu bukan hal yang mustahil. Dulu ketika hukum benua hilang belum hancur, ada banyak orang berbakat, lebih banyak ahli daripada Zenmo. Kamu harus mengawasi klansia dengan ketat, dan jangan biarkan mereka pergi ke benua yang hilang. Namun karena penggarap jahat 2705 itu telah datang ke Zenmo, aku yakin klansia tidak akan pergi ke benua yang hilang. Ya, penguasa bintang, haruskah saya menemukan Rock Cultivator 2705, dan sekaligus melindunginya dalam kegelapan? Kalau tidak, aku khawatir klansia akan menyakitinya, kata sesepu berjubah coklat itu dengan lembut. Starlord yang setengah baya itu tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia mendesah, seorang jenius yang perlu dilindungi bukanlah seorang jenius sejati. Biarkan saja dia pergi. Kalau dia bahkan tidak bisa bertahan hidup, berarti dialah yang menyelamatkan Zen-Sing kita. Kalau dia tidak bisa bertahan hidup, maka tidak perlu membicarakan apapun lagi. Terlebih lagi, dia mampu menonjol karena dia adalah seorang kultifator nakal, dan tidak memiliki siapapun yang melindunginya. Setelah mengatakan itu, Starlord yang setengah baya itu menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, sayangnya, wajah orang ini terlalu pucat, dan dia terlihat seperti seorang sarjana. Dia bukan orang yang ideal ah. Dia telah memperoleh penampilan penggarap nakal 2705 dari Klansia, dan itu adalah penampilan sarjana berwajah pucat milik Mouji. Pada saat yang sama, Klansia dari Star Wars Hall di Starking Mountain. Siamu baru saja keluar dari kultifasinya. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ketika ia pertama kali tiba di benua hilang, tubuh Siamu sekarang memiliki ketenangan dan ketajaman tambahan. Aura di sekelilingnya lebih stabil, dan dia memiliki bentuk embryo seorang ahli. Tuan Muda, ada berita tentang Rock Cultivator 2705. Rode yang pendek berlari masuk dengan penuh semangat. Sejak Cheng Haui terbunuh, sebagian besar urusan Siamu telah diserahkan kepadanya untuk ditangani. Di mana dia, wajah Siamu langsung menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia tiba-tiba berdiri. Akan tetapi, dia segera teringat pada ajaran ayahnya, lalu duduk kembali, dan dengan kuat menekan dorongan dalam hatinya. Rode buru-buru berkata, dia ada di papan bumi, dan saat ini berada di peringkat 9831. Siamu tertegun, dan baru berbicara setelah beberapa saat, orang ini memang mengesankan. Hanya dalam beberapa tahun, dia benar-benar berhasil naik ke peringkat 9831. Dia memang sedikit linglung. Sampai saat ini, dia baru saja berhasil masuk ke dalam seribu teratas earthboard. Pada saat yang sama, ia sangat jelas bahwa peringkatnya di seribu teratas tidak terlalu tinggi. Di papan bumi, kemungkinan besar dia berada di luar 2 ribu teratas. Aku akan melaporkan masalah ini kepada ayahku. Siamu segera mengambil keputusan. Penggarap nakal 2705 itu mampu membunuh Cheng Haoyi tanpa diketahui siapapun, jadi jika dia pergi mencari penggarap nakal 2705 sendirian, dia akan mencari kematian. Terlebih lagi, dia memaksa rekan dao Rock Cultivator 2705 untuk mati, sehingga dapat dikatakan bahwa dia dan Rock Cultivator 2705 memiliki permusuhan yang besar. Terdengar suara yang dalam dan agak puas dari pintu, anakku akhir-akhir ini keadaannya sudah membaik, dan dia tahu harus membuat rencana sebelum bertindak. Ayah, Siamu melihat Ria yang masuk, dan segera berdiri dan membungkuk ke samping. Orang yang masuk adalah ayahnya, kepala Ola Star Wars Star King Mountain, Sia Dandao. Salam, Ketua Ola, rode buru-buru memberi hormat pada Sia Dandao, lalu dengan hati-hati mundur. Sia Dandao berjalan ke kursi tempat Siamu sebelumnya duduk, lalu berkata, penguasa bintang telah memperhatikan penggarap nakal 2705, jadi meskipun kita ingin bertindak, kita tidak bisa bertindak terang-terangan. Ini tidak baik untuk klan Sia kita, jadi cari tahu keberadaannya terlebih dahulu. Ya, ayah, Siamu buru-buru menjawab, dia harus membunuh Rock Cultivator 2705. Dia bukan lagi Siamu beberapa tahun yang lalu. Bahkan jika ayahnya tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan secara terbuka membunuh Rock Cultivator 2705. Siamu buru-buru menjawab,